Pendekar Darah Pajajaran Jilid 4. Bagian 1. Itulah jurus pembukaan cahaya tangkuban perahu ciptaan dari Eangnya yang dipadukan dengan langkah-langkah murus sakti. Kini tumit kaki kanan ditegakkan kembali dengan kaki kiri sedikit terangkat. Pedang pusakanya di tangan kanannya bergelak cepat dalam gaya tusukan dan dirangkaikan dengan sabetan dan tebangan sambil berlompatan bagaikan burung Raja Wali yang mengejar mangsanya. Sesaat kemudian pedang pusaka di tangannya berputaran semakin cepat hingga cahaya sinarnya yang putih berkilauan semu biru menjadi lingkaran dua bagaikan payung baja, menutup seluruh tubuhnya. Itu adalah jurus ilmu pedang cahaya tangkuban perahu yang dijuluki dengan perisai baja menutup serangan lawan. Angin sambaran dari pedang pusakanya berdesing dua hingga menggetarkan pakaian para tamtama dan penonton lain di sekelilingnya. Sungguh dua suatu pameran ilmu pedang yang mengagumkan. Kagum karena setiap gerakannya mengandung unsur dua serangan balasan yang sangat berbahaya. Lagi pula gayanya walaupun tidak sedap dipandang akan tetapi nampak jelas kokoh kuat dan perkasa. Sedang ia merubah jurus perisai bajanya menjadi gerakan jurus tusukan maut, ialah meloncat tinggi dan jatuh menukik ke bawah sambil menjerang dengan pedangnya dalam gaya tusukan. Dan tiba dua, awas serangan, dan bersamaan dengan suara seruan itu, dua buah benda putih secara beruntun meluncur ke arahnya bagaikan lepasnya anak panah dari samping kanan. Sesaat para hadlirin seakan-akan berhenti detak jantungnya, demi melihat meluncurnya dua buah benda putih yang mengarah pada yoga kumala di mana yoga kumala tengah terapung di udara dengan kepala di bawah. Akan tetapi tiba dua, ujung pedang pusakanya ditotolkan ke tanah, dengan ayunan. Tubuhnya melambung ke atas kembali, sambil menyabetkan pedang pusakanya ke arah dua jeruk nipis yang secara beruntun meluncur di bawahnya. Tak ayah lagi dua jeruk nipis berwarna putih itu masing dua menjadi dua potong dan jatuh bertebar di samping kanan dan kirinya, sementara ia telah kembali berdiri di tanah dengan pedang pusakanya menjilang di dadanya. Dan berturut dua empat buah jeruk nipis yang disaput dengan pengkapur tebal lainnya, dapat ditebasnya menjadi potongan-potongan belahan, tanpa ada yang menyentuh bajunya. Semua yang menyaksikan bertepuk tangan sambil berseru riuh, mengagumi permainan pedang yoga kumala. Akan tetapi belum juga tepuk sorak-sorai itu berhenti, tiba dua-dua bilah pisau kecil yang lazim disebut taji, berkelebat pesat bagaikan kilat menyambar ke arah dada dan kepalanya. Dari luncurnya dua buah taji yang berkilauan ke arahnya, dapat diduga bahwa selain pisau dua itu amat tajam juga pelemparnya, tentu orang sakti pula. Namun yoga kumala adalah cucu petapa sakti ajangan cahaya buwana dari lereng gunung Tangkubamperau yang namanya telah berkumandang harum di segenap penjuru. Dengan tangkasnya ia menggeser kaki kirinya ke samping dan meloncat surut ke belakang selangkah. Pedang pusakanya di tangan kanannya berkelebat, memapaki datang ayah dua buah pisau kecil dengan punggung pedang pusakannya, dan sesaat kemudian, sedang semua penonton dam terpaku penuh rasa kecemasan, dua buah taji yang amat tajam itu ternyata telah tertancap menjadi satu di sebuah batang pohon sawo setinggi kira dua-dua orang berdiri, yang berada di belakang para tamtama yang sedang menonton, dalam jarak kira dua lima puluh langkah. Kini tepuk tangan dan sorak-sorai makin bergemuruh memekakkan telinga para penonton yang sudah tidak menghiraukan lagi akan suasana, hanya untuk melampiaskan rasa kagum dan girangnya. Maka mereka bersorak-sorai yang tak terkendalikan. Semua kagum setelah menyaksikan pameran ilmu pedang yang sangat mentakjubkan. Ternyata pelempar tadi adalah Gusti Senopati Muda Manggala pengawal Raja Indra Samadha yang berkenan sendiri untuk menguji kesaktian adik angkatnya Yoga Kumala. Pertandingan penyisihan segera ditutup oleh Gusti Senopati Muda Indra Sambada. Dan atas keputusan Gusti Senopati Manggala Yuda Aditya Wardana, Yoga Kumala dinyatakan sebagai pemenang pertama sedangkan Kobar menduduki tempat kedua, dan sontani dianggap orang sakti yang ketiga. Malam harinya Seng Senopati Manggala Yuda berkenan mengadakan pesta sederhana guna menjamu para perwira dua tamtama baru, yang juga dihadiliri oleh segenap para periagung kerajaan serta para undangan orang dua sakti lainnya, dengan dimeriahkan juga oleh pertunjukan tariduaan. Pada malam itu Yoga Kumala telah mengenakan pakaian tamtama kebesarannya sebagai bupati tamtama. Pakaian seragam kain sutra dengan dasar warna hijau berseretkan kuning. Seutas tali pita kuning keemasan melingkar di kepalanya, dengan ram hutnya yang hitam pekat berombak terurai lepas di atas pundaknya. Pada masing-masing kedua ujung leher bajunya yang berdiri tegak berseretkan kuning emas itu, nampak jelas sulaman gambar sepasang kembang tanjung dari benang emas pula sebagai tanda pangkat kebesarannya, seorang bupati tamtama kerajaan. Di sebelahnya, duduk seorang perwira tamtama yang berusia kira-kira 25 tahun dengan mengenakan pakaian seragam kebesarannya yang serupa pula dengan Yoga Kumala. Hanya tanda gambar sulaman kembang ujungnya sedikit berbeda. Jika di kedua leher baju Yoga Kumala nampak jelas adanya sepasang kembang tanjung yang kuning keemasan, maka pada leher baju perwira tamtama yang duduk di sebelahnya hanya terdapat sekuntum bunga tanjung saja. Ia adalah bupati Anom tamtama kerajaan yang bernama Kobar. Di belakang kedua perwira tamtama baru yang gagah-gagah dan tampan itu duduk berderet-deret para perwira-perwira tamtama bawahan yang baru dalam pakaian kebesarannya yang berseretkan putih perak, dengan tanda pangkat berbentuk kembang tanjung pula tersulam dari benang perak dari iang gemerlapan menurut pangkat mereka masing-masing. Di sebelah hujang kiri Menteri Panowu tamtama Sontani, kemudian Menteri Panowu Anom tamtama Beraja Sumedang. Dan berturut-turut duduk di sisinya lurah penatus tamtama Nyoman Ragil, lurah penatus tamtama Berhala, lurah penatus tamtama Jaka Gumarang dan Teracir adalah lurah penatus tamtama Jala Mantra. Wajah mereka kelihatan berseri, seri penuh rasa bangga, akan anugerah pangkat mereka masing-masing, yang kini telah disandangnya. Hanya kobar yang cahaya wajahnya nampak muram, mencerminkan perasaan tidak puas akan anugerah pangkat yang diterimanya. Ya, tidak puas karena ia tidak dapat berhasil menduduki tempat pertama, dan tidak puas akan keputusan perubahan pada acara babak penyisihan yang tiba-tiba itu hingga ia harus mengalami kegagalan. Menurut perkiraannya sendiri, ia tentu akan dapat berhasil menyisihkan Yoga Kumala asalkan saja, acara babak penyisihan terakhir dilangsungkan secara pertandingan tata kelahi bersenjata. Bukankah ia memiliki tubuh yang lebih kuat dan tinggi besar apabila dibanding Yoga Kumala? Dan bukankah ia sebagai tamtama telah memiliki pengalaman yang lebih luas lagi? Suatu waktu tentu akanku buktikan bahwa Yoga Kumala berada di bawah tingkatanku, pikirnya. Suasana meriah pada pesta matam itu tidak membuat ia gembira. Senyum dan tawanya yang dibuat, buatnya dan dipaksakan serasa hampa. Ingin ia cepat-cepat mendapat kesempatan untuk menguji sendiri akan kesaktian Yoga Kumala yang kini berpangkat setingkat lebih tinggi daripadanya. Duduk berderet dua di kursi dua terdepan adalah para mangala dan segenap priyagung kerajaan dan para undangan kehormatan orang dua sakti yang kenamaan. Sedangkan di belakang kanan kirinya duduk para perwira tamtama lainnya. Di seberang tempat pertunjukan, dengan menghadapkan pada para priyagung, duduk penuh sesak berderet dua para putri dua, istri para mangala dan segenap priyagung kerajaan, serta istri dua para perwira tamtama dalam dan tamu dua putri undangan lainnya tertimpa oleh pancaran cahaya lampu yang terang-benderang, hiasan para putri yang bertaktakan metu berlian serta batu dua kemala lainnya, menjadi gemerlapan, laksana kilaunya bintang dua yang bertaburan di angkasa. Sambil menikmati jamuan makanan yang dihidangkan bagaikan mengalir tak ada putusnya, kini mereka semua tengah menyaksikan pula pertunjukan taris rimpi yang diiringi dengan suara bertalunya gamelan. Para perwira tamtama yang masih bujangan tidak berkedip melihat parasnya para penari serimpi itu. Mereka tersenyum-senyum sendiri sambil sebentar-bentar membuang pandang penuh birahi ke arah para penari serimpi yang cantik dua itu, dengan harapan sekali-kali dapat berpadu pandang. Dan kiranya bukan hanya yang masih bujangan saja, bahkan yang telah beik keluarga pun tak mau kalah lagaknya. Masing dua berebut dengan tingkah yakunya sendiri dua ingin menjadi sasaran pandangan dari para penari. Sedangkan di antara para priagung pun ada pula yang menelan bulat dua dengan tatapan pandangannya pada salah seorang putri penari yang cantik jelita tanpa menghiraukan lirikan istrinya yang agak jauh berhadap dua-an. Ternyata satu di antara para penari serimpi itu adalah Gusti Ayu Sampur Sekar sendiri, putera-putri dari Senopati Muda Manggalanara Praja Gusti Pangeran Pekik, masih gadis remaja. Maka tidak heranlah apabila banyak yang mengagumi keeloran parasnya. Dan penauan om tamtama beraja semandang termasuk pula sehagai satu di antara para pemujanya, care bagaimana aku dapat mempersuntingnya, katanya dalam hati. Di atas lantai beralaskan permadani, lima serimpi Ayu mempersembahkan tariannya yang lemah gemulai mempersonakan seiring dengan irama suara gamelan. Tari serimpi berakhir, dan disusul kemudian dengan pertunjukan tari topeng yang tidak kalah bagusnya. Penari topeng itu tidak lain adalah indah kumala wardani adanya. Semua kagum akan keindahan wajahnya dan kelincahan gerakannya. Jika tadi kobar hanya muram dengan penuh rasa kecewa, tiba-dua kini hatinya menjadi tergerak pula demi melihat keindahan tari topeng yang mengesankan itu. Hatinya berdebar dan nafsu birahinya melonjak setelah melihat keayuan wajah indah kumala wardani, sewaktu topeng dibukanya. Matanya memandang liar tak berkedip. Siapakah gerangan gadis Ayu yang memikat hatiku itu, tanyanya dalam hati. Aceh besok pagi tentu ku cari dan akan aku pinang sebagai istriku. Tak mungkin ia akan menolak seorang perwira tamtama segagah aku ini, pikirnya menghibur diri sendiri. Dan kiranya Sontani pun diam dua menjadi terpikat pula oleh penari topeng yang cantik itu. Betapa bahagianya, apabila kelak ia dapat memperistrikannya, pikirnya. Sedikitpun ia tidak mengira bahwa penari topeng itu sebenarnya adalah adik kandung dari Yul Gakumala. Pesta keramaian di Istana Senopatan itu beri langsung hingga larut malam dengan pertunjukan tariduaan yang amat mempersonakan para hadlirin semua. Pesta ditutup, dan masing dua pulang dengan membawa kesan serta khayalan sendiri-sendiri. Tanda Bintang Bagian 2 Di tempat kediaman yang baru dan serba lengkap dengan perabotan yang mewah dua itu, Yul Gakumala sedang duduk termenung seorang diri sambil bertopang dagu, menghadapi hidangan makan pagi yang masih mengepul hangat. Memang gedung kesatrian yang serba lengkap itu dibangun khusus untuk para perwira tamtama yang masih bujangan. Angan-angannya jauh merana, dan hidangan makan yang baru saja disajikan oleh para inang itu belum juga disentuhnya. Wajah putri remaja dari Pulau Dewata selalu membayang kembali dalam angan-angannya. Gedung kesatrian di mana ia kini tinggal itu, merupakan bangunan gedung besar yang panjang memujur serta berpetak-petak dalam corak dan bentuk yang sama. Tiap-tiap petak memiliki ruangan-ruangan tamu, kamar tidur, dapur, kamar mandi, taman dan ruang, berlatih tersendiri. Pagi itu, udara cerah, dan langit biru nampak membentang bersih memantulkan cahaya matahari yang terang-benderang. Burung-burung piaraan berkicau disangkar masing-masing dengan riangnya. Namun riangnya pagi yang cemerlang itu, serasa hampa belaka bagi Yul Gakumala. Entah karena semalam matanya tak terpincingkan, ataupun karena terbangun oleh suatu impian yang mengecewakan meska kini ia melamun sambil selalu menguap, hingga suara ketukan pintu yang berulang kali tidak didengarnya. Tiba-tiba suara ketukan pintu depan terdengar lebih keras lagi, dan pelan-pelan daun pintu pun bergerit terbuka tersentak dan sadar dari lamunannya, Setelah adiknya Indah Kumala Wardhani nampak berdiri di tengah-tengah pintu depan yang terbuka sambil berteriak, Akang Yoga! Aku yang datang! Aceh aku kira siapa? Jawabnya lemah. Akan tetapi tanpa menghiraukan sekitarnya Indah Kumala Wardhani langsung mendekati dan duduk di samping Yoga Kumala, Sambil berkata, habis, kau kira siapa? Bukankah aku ini adikmu indah? Tanyanya mengoda sambil bersenyum girang. Sudahlah. Mari kita makan saja bersama, Yoga Kumala memotong. Ia tahu, bahwa kedatangannya Indah Kumala Wardhani tak lain hanya alasan mengodanya dan mengacaukan suasana ketenangannya. Apakah akang mengira bahwa kedatanganku kemari ini hanya untuk mencari makanan saja? Sahutnya cepat dengan wajah yang berubah asam. Aku tidak beranggapan demikian, adikku Indah yang manis. Pemanilah aku makan, supaya akangmu ini dapat makan lebih banyak, dan menjadi sehat, neng. Jawaban Yoga Kumala yang lemah lembut meraju itu kiranya bukan karena perasaan kasih sayang, akan tetapi lebih dekat demi melampiaskan kedongkolan hatinya. Mendengar rajuan kakaknya yang menjemukan itu, Indah Kumala Wardhani semakin cemberut dan menyahut sambil membuang muka serta mencebirkan bibirnya, Kau kira, aku ini siapa? Pakai manis, manis, segala. Aku bukan Yayu Ratnasari. Indah. Jangan lancang, kau, dengan wajah yang memerah Yoga Kumala menyahut tak sabar. Ia tahu, bahwa Ratnasari adalah adik kandung Panawut Tamtama Sontani, yang kebetulan kini Panawut Tamtama Sontani tinggal dalam gedung petak yang berada di sebelahnya. Betapa malunya, apabila hal ini terdengar oleh Sontani, sedangkan ia sendiri sebenarnya memang tak menaruh hati pada Ratnasari. Akan tetapi baru saja ia menutup mulutnya, tiba dua suara ketukan pintu terdengar nyaring dan bersamaan dengan ketukan pintu itu, Ratnasari bersama Sontani telah berdiri di ambang sambil membungkukan badannya, seraya berkata, Maafkan, Gusti Yuga. Kami berdua mengganggu percakapan Gustiku. Dengan perasaan malu tersipu-sipu, Yoga Kumala dan Indah Kumala Wardhani tersentak bangkit, menyambut kedatangan kedua tamunya. Aceh. Sontani dan Adi Ratnasari. Silahkan, silahkan masuk saja kami pun sedang. Kesepian, tanpa ada, sesuatu yang menentu, Yoga Kumala berkata sambil tersenyum menyembunjikan perasaan malunya. Namun wajahnya masih nampak jelas memerah. Kini mereka berempat telah duduk sambil asjek bercakap dua dengan diselingi gelak tawari yang di ruang tamu yang luas dan mewah itu. Ternyata Sontani memiliki pula sifat dua keramahan dan pandai bergaul seperti Ratnasari adiknya. Dengan demikian maka percakapan menjadi lancar dan sebentar saja hubungan masing dua menjadi saling lebih akrab. Penghormatan dalam percakapan yang berlebih duaan dari Sontani, sebagaimana layaknya seorang bawahan yang menghadap pada atasannya, selalu dilahkan oleh Yoga Kumala dan kecanggungan pun menjadi lenyap dalam percakapan bebas itu. Dari pertemuan yang pertama antara indah Kumala Wardhani dan Sontani, telah dapat diketahui oleh Yoga Kumala, bahwa cinta kasih di antara kedua remaja itu mulai terjalin. Dalam hati ia pun turut gembira, dan semoga saja kelak menjadi pasangan yang bahagia. Demikian pikir Yoga Kumala. Namun dibalik kegembiraannya itu, kadang dua angan-angannya merana jauh kembali pada bayang dua putri pulau Dewa Takut Chandra yang selalu melintas dalam kalbunya. Cubitan indah Kumala Wardhani pada pahannya membuat ia tersentak sadar lagi, dan percakapan berlangsung dalam suasana hari yang kembali. Sontani, jika kau tidak berkeberatan, ku harap kau dapat menemani aku dalam perjalanan ke hutan blora pada esok lusa. Tentu saja aku akan berpamitan dahulu pada Gusti Senopati. Tentunya kau bersedia bukan, tanya Yogaku mula sewaktu Sontani dan Ramasari berpamit hendak pulang. Dengan senang hati, Gusti. Akan tetapi sedilah Gustiku Yogaku malah memberitahukan hal ini pada Gusti Kobar, demi untuk mencegah salah faham. Aceh, tak usah khawatir. Itu adalah tanggurganku. Jika aku dan Yayu Ratnasari diperkenankan ikut serta perjalanan jauh tentu akan menyenangkan, akang yoga. Hendah Kumala Wardhani memotong pembicaraan mereka. Ya, tapi apakah akan diizinkan oleh Kang Mas Indra? Itu urusanku. Aku sendiri nanti yang akan menghadap padanya. Tentu Kang Mas Indra akan mengizinkan. Pokoknya, asalkan akang yoga memperbolahkan kami berdua ikut serta. Bagaimana? Sabarlah dulu. Akanku pikir sejenak bagaimana sebaiknya, manis, jawab yoga ku malah lemah lembut. Apalagi yang harus dipikirkan akang? Kan tinggal jawab pendek saja boleh atau tidak. Bukankah demikian Yayu Ratnasari? Aceh, aku terserah saja. Turut pergi, ya senang. Tidak pun tidak mengapa, Ratnasari turut. Menyahut lemah sambil bersenyum. Baik, baik. Tetapi nanti malam, aku sendiri yang akan menghadap padakang Mas Indra, untuk memintakan izin kalian. Dengan diantarkan oleh yoga Kumala dan Sontani, Indah Kumala Wardani dan Ratnasari siang itu kembali ke gedung senopatan kediaman Gusti Abitya Wardana, di mana mereka tinggal bersama. Sama teman sebajanya yang menjadi tamtaman narasan di kerajaan. Sayang bahwa siang itu Ketut Chandra, tidak nampak keluar dari kamar. Harapan yoga Kumala untuk dapat melihat wajahnya pada hari itu terpaksa tertunda, dan hatinya pun penuh rasa kecewa. Akan tetapi perasaan demikian, disembunyikannya rapat dua. Tentu akan lebih kacau dan heboh, apabila adikku mengetahui rahasia ini, pikir yoga Kumala. Dua pasang remaja berkuda, masing-masing saling memacu kudanya melalui jalan-jalan pedesan-pedesan yang berliku-liku dengan pesatnya. Seakan-akan mereka saling berebut untuk berada di depan sendiri. Dan suatu gelap tawa yang nyaring menyertai derap langkah kuda mereka yang tengah berlari dengan kencangnya. Tak lama kemudian larinya kuda diperlambat, dan kini kuda mereka berjalan berendeng, dua-dua. Sepasang di depan dan tak jauh antaranya sepasang lagi mengikuti di belakangnya. Lihatlah akang yoga. Betapa indahnya pemandangan alam di depan kita itu. Sawah-sawah membentang luas dengan tanaman padinya yang menguning titik dan aneh benar semuanya kini. Menjadi semu merah lembayung, bagaikan disepuh pamas. Yah titik memang demikian pemandangan alam di waktu menjelang senja, jawab yoga Kumala singkat, sambil memandang tajam ke depan tanpa berpaling pada indah Kumala Wardhani yang tengah berkuda di sampingnya. Sepasang alisnya dikerinyitkan hingga dua deretan kerut dikeningnya nampak jelas. Mulutnya kembali terkatup, dan rambutnya yang kusut terkena hembusan angin dibiarkan terurai. Seakan-akan ada sesuatu yang sedang menjadi perhatiannya. Dikala itu, hari telah menjelang senja. M. Iatahari telah berada di barat, pada garis cakrawala, dengan bentuknya yang bulat kemerah duaan. Sinar cahayanya yang merah lembayung memancar menyelimuti angkasa dan memantul kembali ke bumi, hingga pemandangan alam di seluruh menjadi semu merah keemasan. Atas saran senopati muda Indra Sambada, mereka berempat hanya mengenakan pakaian ringkas sederhana, tanpa sesuatu tanda kebesaran pangkat masing dua, biarlah mendapat tambahan pengalaman, pesan Indra Sambada, sewaktu mereka meninggalkan istana senopaten, dan cepatlah kembali, setelah urusanmu selesai, demikian kata dua pesannya. Akan tetapi walaupun mereka hanya berpakaian sederhana, dari pedang pusaka yang tersandang di pinggang yoga kumala dan pedang tamtama yang tergantung di pinggang sontani, mudah dapat diterka bahwa dua pasang remaja yang sedang menempuh perjalanan dengan berkuda itu, tentu bukan rakyat biasa. Demikian pula kuda keempat duanya dengan pelananya, jelas menunjukkan bahwa bukanlah kuda piaraan rakyat jelata. Sontani dan Ratnasari adiknya, yang sejak tadi selalu bergurau sambil berkuda, kini kedua-duanya tanpa disadari menjadi terdiam dengan sendirinya. Mereka berkuda berjajar mengikuti di belakang yoga kumala dan idah kumala wardani. Sontanil. Sebeklum gelap malam kita harus sudah sampai di desa Kasiman, teriak yoga kumala tiba dua, sambil memalingkan kepalanya ke belakang. Dan derap langkah kuda dua itu pun terdengar lebih cepat lagi. Mereka serentak memacu kudanya masing dua. Sawah-sawah dan tegalan telah dilaluinya, dan kini mereka hampir memasuki desa Kasiman. Akan tetapi sebelum mereka tiba di persimpangan jalan desa yang berada di tengah lapang dan tandus itu, tiba dua yoga kumala mengekang talilis kudanya dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanannya diangkat tinggi dua, sebagai isyarat pada Sontani dan Ratnasari agar mereka pun memberhentikan langkah kudanya masing dua. Sontani. Empat orang yang berdiri di tengah jalan dekat ujung desa di depan kita itu, kiraku, sengaja menghadang kita. Maka ku harap kalian waspada, kata yoga kumala, setelah kuda Sontani mengejar mendekat. Tetapi apa kehendak mereka Gusti? Aku sendiri pun kurang mengerti. Sebaiknya nanti setelah dekat di tempat mereka, kita semua turun dan kau berjalan mendahului, untuk bertanya pada mereka. Dan jangan memanggil dengan sebutan Gusti lagi dalam perjalanan. Biarpun, mungkin aku lebih muda, akan tetapi sebaiknya kau memanggilku dengan sebutan Kang Mas saja. Baik, Kang Mas. Jawab Sontani singkat. Dan kau indah. Lindungi nyayukmu Ratnasari jika aku nanti terpaksa turun-turun tangan. Selama angkin merah dan keris pusak aku berada di tanganku, Akang Yoga tak usah khawatir. Sebaiknya Akang Yoga saja yang melindungi nyayuk Ratnasari sambil menonton kera bagaimana aku akan menghajar mereka, sambut indah Kumala Wardani dengan ketusnya. Sementara Ratnasari merapatkan kudanya dengan indah Kumala Wardani, sambil memandang ke depan. Lah masih saja tak turut bicara. Sudahlah di sini bukan lagi tempatnya untuk berkelakar. Turutlah apa kataku, jawab Giga Kumala singkat dengan wajah yang bersungut-sungut. Makin dekat makin nampak jelas, bahwa keempat orang yang sengaja di tengah dua jalan itu, dua di antaranya bersenjatakan pedang dan yang dua lainnya bersenjatakan tombak pendek. Keempat orang itu kesemuanya mengenakan pakaian serbah hitam dengan ikat kepala warna hitam pula menutupi rambutnya. Seorang di antaranya memakai topeng yang nampak mengerikan, sedangkan seorang lagi dari batas bawah matanya, mukanya tertutup kain hitam pula. Pedang terhunus telah berada di tangan kanan masing dua, dari kedua orang yang menyembunyikan wajahnya itu. Selangkira dua lima puluh langkah dengan keempat orang yang menghadang itu, Yoga Kumala, Sontani, Indah Kumala Wardhani dan Ratnasari serentak turun dari kudanya masing dua dan menambatkannya di sebuah pohon di pinggir jaban, sementara Sontani jalan mendahului untuk menghampiri keempat orang itu dengan penuh kewaspadaan yang tinggi. Hai saudara titik! Apakah hendak kalian berdiri menutup jalan? Teguh Sontani dengan lantangnya dari jarak kira dua sepuluh langkah. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Melintasi di mana kami. Berdiri ini, harus meninggalkan kuda dan bebannya titik. Sahut seorang yang bertopeng dengan diiringi ketawa yang bergelak dua. Apa titik? Siapakah kalian perampok pengecut yang tak mau memperlihatkan mukamu? Itu tanda seru. Berkata demikian Sontani berjalan mendekat, sambil memegang tangkai pedangnya, siap. Menghadapi segala kemungkinan Rampok atau bukan, terserah kepadamu Tetapi perintah saya haruslah ditaati oleh siapapun yang melalui jalan ini Bangsat, lihat pedang titik Bentak sontani sambil langsung menerjang maju dengan pedang tamtamanya Kiranya ia tak dapat menahan lagi akan kemarahannya yang luap dua itu Akan tetapi orang yang bertopeng tinggi besar itu dengan tangkasnya melompat surut ke belakang Satu langkah menghindari serangan bacokan sontani sambil mengeluarkan dan memperdengarkan tawanya Tiga orang temannya serentak maju dan dengan senjata mereka masing dua memapaki berkelebatnya pedang sontani Serta melancarkan serangan balasan yang bertubi dua Dengan tangkas sontani berlompatan ke samping serta Menggerakkan pedang tamtamanya, memapaki tiga orang lawannya Melihat sontani sibuk menghadapi serangan dua yang bertubi dua itu Yoga Kumala dengan pedang pusaka di tangan kanan Melesat memasuki kancah pertempuran dengan jurus duanya Cahaya tangkubam perahu yang cepat dapat mendesak tiga orang lawan sontani Sementara orang tinggi besar bertopeng telah menyambut pula serangan dua yang dilancarkan oleh Yoga Kumala Sesungguhnya Yoga Kumala tidak usah khawatir akan dirinya sontani yang bertempur melawan tiga orang itu Akan tetapi demi melihat gerakan lompatan dan suara tawanya orang yang bertopeng yang tinggi besar itu Ia pun agak cemas juga Ia tahu bahwa orang bertopeng itu tentu memiliki kesaktian yang tak dapat dipandang ringan Maka sengaja ia melibatkan diri dalam pertempuran agar cepat dapat mengakhiri Segala dugaannya itu ternyata memang benar adanya Kini pertempuran berlangsung seru dalam dua kalangan Yoga Kumala melawan orang yang tinggi besar bertopeng dan bersenjatakan pedang Sedangkan sontani melawan seorang bersenjatakan pedang dan dua orang Iainya masing dua bersenjatakan tombak pendek Ternyata orang tinggi besar itu memiliki ilmu pedang yang mentakjubkan serta sangat berbahaya Pedang pusakanya yang bersinar semiurat biru hitam berkelebatan mengarah pada bagian tubuh Yoga Kumala yang berbahaya serta amat tangkas dan lincah gerakannya Dengan langkah urus haktinya Yoga Kumala menghindari serangan lawan yang bertuji dua dengan terhuyung dua ke belakang ataupun ke depan Untuk kemudian melompat tinggi ke samping kanan dan kiri sambil melancarkan serangan balasan dengan totokan jari dua tangannya yang telah mengembang tegang Sedangkan pedang pusakanya di tangan kanannya bergerak cepat menangkis senjata lawan ataupun mengikuti gerakan berkelebatnya pedang lawannya itu Sepintas lalu pertempuran dua orang sakti itu kelihatan seimbang karena masing dua memiliki kepandayan yang mentakjubkan Sontani yang menghadapi tiga orang lawannya pun ternyata tidak terdesak Pedang tamtamanya di tangan bergerak cepat bagaikan kupu dua yang tengah menari dua hingga menyilaukan pandangan lawannya Ketiga orang pengeroyoknya tak mampu menkrobos ciptaan perisai pedang tamtamanya Namun belum juga Sontani dapat merobohkan salah seorang lawannya Sedangkan Sontani meloncat ke samping kanan menghindari serangan serentak dari tiga orang lawan pengeroyoknya Tiba dua sinar merah berkelebat bagaikan kilat Dan salah seorang pengeroyoknya terpelanting di tanah Sambil berseru mengadu dengan tombak terlepas dari genggamannya dan kemudian bergulingan menjauhi tempat pertempuran Tanpa menghiraukan pesan kakaknya, Indah Kumala Wardhani telah melompat maju menerjang seorang lawan yang telah mengeroyok Sontani dengan sabetan kain anginnya Ia tak sampai hati melihat Sontani seorang diri dikeroyok oleh tiga orang lawannya Rasa kasih sayang kepada Sontani memaksa ia mengabaikan pesan kakaknya Hanya Ratnasarilah yang masih taat mematuhi pesan Yoga Kumala karena takut akan kemarahan kakaknya Ia hanya berdiri terpaku sambil mengikuti pertempuran yang tengah berlangsung sengit dengan pandang matanya Sesungguhnya walaupun tak setingkat dengan Indah Kumala Wardhani, ia sebagai tamtama merasakan pula sedikit kepandaian berkat ajaran Degusti Cakra Wirja Akan tetapi perasaan tak ingin mengecewakan Yoga Kumala dapat mengendalikan dirinya Sesaat Sontani terperanjat melihat terpelantingnya salah seorang lawannya itu Akan tetapi setelah mengetahui bahwa kini Indah Kumala Wardhani yang membantunya, ia tersenyum sambil mengutarakan terima kasihnya Sedikit pun tak menduga bahwa Indah Kumala Wardhani yang selalu menjadi indaman hatinya itu ternyata memiliki kepandaian bertempur yang demikian hebat dan aneh Ia kini lebih bersemangat lagi dan bertempur secara berdampingan melawan dua orang yang makin lama makin nampak berada di atas angin Kedua orang lawannya kian sibuk mengelakkan serangan dan terdesak mundur Pedang Sontani berkelebatan dalam gerak sabutan dan tebangan serta bacokan mengarah lawan Sedang angkin menyambar dua dengan dahsatnya mendampingi berkelebatnya pedang Bagaikan sepasang naga yang berebut mengejar mangsanya, seorang bersenjatakan tombak pendek yang tak dapat sempat menghindar dari rangkaian serangan Terlibat samberan kain merah dan jatuh terjungkal, serta terbebas lehernya, hingga berlumuran darah dan mati seketika Sedangkan seorang lagi yang berkedok kain dan bersenjatakan pedang meloncat surut ke belakang Tidak langkah untuk kemudian lari meninggalkan gelanggang disusul oleh seorang lagi yang tadi bergulingan di tanah Bersamaan dengan kaburnya dua orang lawan, suara terkekeh-kekeh menyeramkan dari Yuga Kumala terdengar nyaring Dan orang tinggi besar yang bertopeng jawannya, melompat tinggi serta melesat jauh melarikan diri dengan terluka di bahu kirinya Sontani dan Idah Kumala Wardani yang hendak sering tak mengejar lawan, segera dicegahnya oleh Yuga Kumaya Tak guna kita mengejarnya, lebih baik kita melanjutkan perjalanan, serunya Sebenarnya apabila dikehendaki, Yuga pun dapat mengejar lawannya akan tetapi karena pertimbangan lain ia segera membatalkan niatnya Waktu itu hati telah mulai gelap remang dua dan mereka berempat kini berkuda berdampingan menuju desa Kasiman yang tak berapa jauh lagi letaknya Esok harinya setelah semalam istirahat di kediaman lurah desa Kasiman, mereka melanjutkan perjalanannya menuju ke hutan Blora Dalam perjalanannya berkuda itu, mereka tidak lagi banyak bercakap dua Yuga Kumala tampaknya tak demikian gembira seperti biasanya Perasaannya selalu diliputi ketegangan Berbagai pertanyaan berkecamuk dalam hatinya Siapakah orang sakti yang 21? Bersamaan dengan kaburnya dua orang lawan, suara terkekeh dua menyeramkan dari Yuga Kumala terdengar nyaring Dan orang tinggi besar yang bertopeng lawannya, melompat tinggi serta melesat jauh melarikan diri dengan terluka di bahu kirinya Bertopeng dan menghadangnya kemarin sore titik Dan apakah kehendaknya mereka sebenarnya? Menurut perhitungannya, lawannya kemarin hanya terluka ringan saja, akan tetapi mengapainya Lalu cepat dua meninggalkan ganggang Sedangkan jika pertempuran dilanjutkan terus, belum tenlu ia dapat merobohkan orang tinggi besar itu Pun terlukannya orang yang bertopeng itu bukan semata metu karena kalah tangkas Hal itu menurut dugaannya, karena lawannya terpaksa mengarahkan perhatiannya pada temannya yang terdesak dan pada salah seorang temannya yang roboh Jadi jelas bukan dikarenakan kedangkalan ilmunya sendiri Demikianlah pertanyaan dua yang selalu menyelimuti dirinya Yuga Kumala Namun pertanyaan dua itu, tak dapat ia menjawabnya Dan kiranya Sontani pun sedang berfikir demikian Kakek Guru Uuu, seru Yuga Kumala memanggil, setelah mereka memasuki hutan dan menambatkan kuda dua mereka di perpohonan di pinggir hutan itu Namun, tetap saja sunyi, tak ada jawaban Waktu itu hari masih siang dan belum lewat tengah hari karena dalam hutan itu pohon dua liar bertumbuh lebat dan rindang Maka mereka pun tak merasakan panas teriknya matahari Ratnasari dan Idah Kumala Wardani berlari dua kecil, menikmati sejuknya udara sambil sibuk mencari bunga dua liar yang banyak menarik perhatiannya Hingga berulang kali Yuga Kumala dan Sontani harus memanggil duanya kembali Mereka khawatir, jika kedua adiknya kehilangan jejak dalam hutan belantara Blora itu Kakek Guru Uuu, kembali suara Yuga Kumala mengema di tengah hutan, akan tetapi masih saja sunyi seperti tadi, tanpa ada jawaban Hanya suara burung dua berterbangan meninggalkan pepohonan di mana mereka sedang hinggap dengan riangnya itulah yang terdengar Mungkin burung dua itu terperanjat oleh suara teriakan Yuga Kumala yang amat nyering Berulang kali pula Yuga Kumala memanggil-manggil kakek dadung ngawuk gurunya, akan tetap saja tak ada jawaban, aneh, pikirnya Kemana kakek Guru Gepergi? Bukankah nanti malam itu adalah bulan purnama yang pertama kali? Sebagaimana pesannya waktu Sabtu setengah tahun berselang titik? Sambil mengingat dua pesan gurunya sewaktu ia masih dengan eyangnya cahaya buwana di pertapaan tangkubam perahu pada waktu satu setengah yang lalu Ia berjalan pelan dua ke arah gubuk kakek dadung ngawuk yang berada di tepi sendang, dengan diikuti oleh Sontani, Indah Kumala Wardani dan R. Itnasari Tiba dua saja Yuga Kumala terhenti sejenak sambil mengamat dua isabiah batang pohon yang telah tumbang dan lapuk Tangannya bergerak dan meraba dua dengan kedua belah tangannya pada batang pohon yang lapuk dan melintang itu, sambil berjongkok Mukanya menunduk dan perlahan dua air matanya meleleh membasai kedua pipinya Ia jatuh berlutut sambil merangkul batang pohon itu, dengan menangis terisak dua Sontani, Indah Kumala Wardani dan Ratnasari berdiri terpaku di belakang Yuga Kumala dengan diam membisu dan saling berpandangan Sedikitpun mereka tak mengerti, mengapa tiba dua Yuga Kumala menangis terisak dua dengan tingkah laku yang aneh Mungkinkah, gurunya telah mati dan terkubur di bawah batang pohon yang lapuk itu? Tetapi mengapa tak ada gundukan tanah ataupun tanda lain sebagaimana lazimnya sebuah kuburan? Dan bila mana benar gurunya terkubur di situ, kira bagaimana Yuga Kumala dapat mengetahui? Atau Yuga Kumala kini dengan tiba dua mendapat serangan sakit jiwa? Untuk mendekat atau menghibur dan menanyakan langsung pada Yuga Kumala, mereka tidak berani Jangankan Sontani ataupun Ratnasari sedangkan Indah Kumala Wardani adikandungnya sendiri kini diam membisu tak bergerak Tiba dua sebuah pohon jambu hutan yang berada di belakang mereka bergetaran, hingga semuanya terperanjat sesaat dan serentak berpaling ke arah dahan pohon jambu yang bergetar iru Cepat Indah Kumala Wardani melolos kain angkin meralinya, akan tetapi Yuga Kumala telah mendahulunya Melompat di depan mereka dan langsung memanjat dengan tangkas ke dahan pohon jambu itu bagaikan kera Ia berlompatan dari dahan ke dahan yang lahir, mendekati seekor kera besar yang sedang duduk di atas sebatang dahan yang agak tinggi, sambil berseru girang, jamang Jamang titik Aku yang datang Koma dan seperti mengerti akan kata dua bahasanya, kera besar itu, kini melonjak dua girang, hingga dahan di mana ia bertijak bergetar lebih keras lagi Setelah dekat, kera itu dirangkulnya dan dibelainya serta kemudian dipondong turun, Sontani, Ratnasari dan Indah Kumala Wardani, kini menjadi semakin heran melihat tingkah laku Yuga Kumala Semula mereka bertiga ragu dua diliputi rasa cemas, akan tetapi setelah menyaksikan sendiri betapa jinaknya kera besar itu dalam pondongannya, rasa cemasnya segera lenyap Jamang titik Mari ku kenalkan dengan adik dua ku semua seru Yuga Kumala sambil memondong kera itu dan menghampiri Sontani, Ratnasari dan Indah Kumala Wardani Indah Sontani tanda seru Ratnasari titik Serunya kemudian sambil mengangsurkan si jamang yang berada di pondongannya Ini jamang temanku berlatih dahulu Dengan serentak mereka bertiga mendekat dan membelai punggung si jamang yang diam jinak itu, akan tetapi masih juga mereka bertiga tak mengerti maksud pembicaraan Yuga Kumala Dan kera, itu pun hanya ada memandang dengan matanya yang kecil cekung pada tiga orang yang belum dikenalnya Teman berlatihmu titik Tanya Indah Kumala Wardani tak sabar Ya, memang ia adalah teman berlatihku, sewaktu aku tinggal di hutan ini, jawab Yuga Kumala Aiii titik Aneh benar, potong Indah Kumala sambil ketawa geli Kang Mas Yuga, apakah kera itu piaraan mendiang gurumu titik Sontani mulai turut bicara Benar dugaanmu, Sontani titik Tetapi guruku belum wafat Hanya saja sedang pergi ke luar hutan Jawab Yuga menjelaskan Maafkan Kang Mas, akan kekeliruanku Tetapi mengapa tadi Kang Mas berlutut di pohon yang lapuk itu dan menangis terisak dua? Apakah Kang Mas tak berkeberatan memberikan penjelasan pada kami? Tanda tanya OCH, itukah yang kalian maksudkan? Baiklah akan aku jelaskan tetapi jangan bertanya lagi lebih jauh Yuga Kumala berkata sambil menghela nafas Paujangla diam sesaat dan melanjutkan bicaranya Pohon yang telah tumbang dan kini lapuk itu adalah pohon kemboja merah yang dahulu telah berjasa besar pada ku titik Ya ah ah bahkan lebih dari itu Dapat dikatakan titik pohon itulah titik Titik guruku yang pertama dua disamping kakek guru dadu ngawuk yang kini tengah kita cari koma Sampai Yuga Kumala berhenti bicara Seakan-akan ada yang sedang dikenangnya kembali dan kemudian ia menjingkat bicaranya sendiri sambil menggersah ACH titik sudahlah tak ada lagi Yang harus ku ceritakan mengenai pohon itu Dan semua yang mendengarnya, walaupun merasa tak puas, akan tetapi membungkam tak bertanya lebih lanjut Si jamang yang tadi hanya diambar kedip dua turut mendengarkan Tiba dua ia meronta dan turun dari pundak Yuga Kumala serta mendahului berjalan sambil sebentar dua berpaling ke arah Yuga Kumala dan menyeringai memperlihatkan deretan gigi duanya yang serempak putih kecil dua itu Kiranya Yuga Kumala telah mengerti akan maksud ajakannya Ia mengikuti si jamang berserta Sontani, Indah Kumala Wardhani dan Ratna Shari Selang kira dua lima belas langkah si jamang berhenti dan diam berjongkok sambil menggaruk dua ketanah di tepi sendang dengan mengeluarkan suara cecowetan Cepet Yuga Kumala Menghampirinya, dan taulah ia sekarang, bahwa di tempat itu kitab usada sastra yang dahulu pernah dipesan oleh dadung ngawuk agar ia mengambilnya, disimpannya Dengan pedang pusakannya tanah itu digali dan apa yang dikatakan gurunya pada satu setengah tahun berselang, ternyata benar adanya Dengan hati dua ia mengeluarkan sebuah peti kayu jati sebesar dua jengkal persegi dari lobang yang digalinya itu Peti yang masih terkunci rapat itu setelah dibersihkan, segefa diberikan pada Sontani agar dibawanya baik dua Peti itu, apa isinya, akan ngoga? Dan mengapa tak dibuka saja dahulu? Apakah saya tak boleh melihatnya? Lendah Kumala Wardhani mendesak Aceh isinya hanya kitab Nanti saja setelah kita bertemu dengan kakek guruku, kitab itu Kita lihat bersama nanti, jawabnya singkat sambil bersenyum Tetapi kitab apakah itu, desak indah Kumala lagi? Sabarlah dulu, manis aku sendiri pun belum tahu isinya Bagaimana aku harus menjelaskan? Lah menjawab dengan kata dua lemah lembut, agar adiknya menjadi lega hatinya Dan kiranya rayuannya kali ini berhasil menyabarkan adiknya Kini si Jamang berjalan mendahului lagi dengan tingkah laku seperti tadi Dan Yoga Kumala, Sontani, Indah Kumala Wardhani dan Ratnasari mengikuti di belakangnya Namun berbeda dengan tadi, si Jamang kali ini berjalan lebih cepat sambil berlompatan menuju ke arah utara Menuju gunung buta yang kian lama makin menanjak terjal lewat lereng duanya Dan jalan yang ditempuhnya itu masih saja merupakan hutan pegunungan yang tak nampak adanya perdesan Jamang Kemana kita akan pergi, seru Yoga Kumala sambil berjalan mengikuti kera itu Si Jamang berhenti sejenak dan berpaling serta memandang Yoga sebentar, kemudian berlari dua lagi Seakan-akan ia bilang, ikutilah aku Dan mereka semua berjalan terus, tanpa berhenti Hutan itu kian lama makin menipis, karena tanah pegunungan yang semakin meninggi itu ternyata makin tandus Hanya ilalang dan lantara saja yang menggerombol lebat berserakan Dengan beberapa pepohonan besar dan rindang yang tumbuh liar dan jarang dua antaranya Seperti pohon munggur, asam ataupun jati Batu dua besar pun berserakan di mana-mana Gunung Butak itu sebenarnya tak seberapa tingginya, dan hanya merupakan gundukan yang besar belaka, tak berkawah Bagian atasnya amat tandus dan gundul tak ada pepohonan Hanya di lereng bawah saja, terutama di lembah sekitar tebing dua kali kening itu tanahnya subur Kali kening itu memang bersumber dari Gunung Butak dan mengalir ke selatan untuk kemudian bertemu dan menjadi satu dengan kali bengawan Akan tetapi karena tak ada manusia yang menghuni di Gunung Butak itu, maka tanah dua yang subur itu hanya merupakan hutan dengan pepohonan dan tanam duaan liar Setelah mereka berjalan mengitari lereng-lereng pegunungan itu, kini mereka tiba di suatu dataran terbuka yang hanya ditumbuhi oleh rumput dan ilalang saja Sedang merceka berjai on menyusupi ilalang yang lebat itu, tiba dua terdengar suara parau yang menggema, anak gila Suara itu demikian jelas dan kerasnya sehingga seakan dua diucapkan oleh orang yang berada di dekat mereka Akan tetapi setelah mereka mengawasi kesekeliling dataran itu, ternyata tak nampak adanya seorang manusia lainnya Dengan mengerahkan tenaga dalamnya, Yoga Kumala menjawab seruan kakek gurunya Dadaung Ngawuk, saya datang, kakek guru Suara itu pun kemudian memantul kembali dan menggema bagaikan gelombang Dan sesaat kemudian terdengarlah suara tawa yang terkekeh dua mengumandang jauh si jamang berlari berlompatan semakin cepat tanpa berpaling lagi, diikuti Yoga Kumala, Sontani Indah Kumala Wardarti dan Ratna Shari Demikianlah cepatnya si jamang berlari dua, hingga Ratna Shari dan Indah Kumala Wardani terpaksa pontang panting dan terengah dua Tanah datar yang merunakan lapangan itu telah dilaluinya dan kini mereka memasuki hutan di pinggir kali kening yang tak demikian lebatnya Tiba dua, tanpa menghiraukan Sontani, Indah Kumala dan Ratna Shari yang berlari dua di belakangnya Yoga Kumala melompat dan menjatuhkan diri berlutut di depan kakek gurunya Dadung Ngawuk yang sedang duduk di atas tanah bersandar pada batang pohon dengan berlumuran darah Ternyata sebuah kaki kiri dari kakek Dadung Ngawuk telah buntung sampai batas pahanya Namun dia masih juga dapat duduk dengan tenangnya Kenapa, kakimu itu kakek guru? Dan siapa orangnya yang berani berbuat demikian kejam terhadapmu? Maafkan terlambatkah kedatanganku nih, kata Yoga Kumala terputus dua Sambil menangis terisak dua Anak gila titik Haaa titik Tak usah bersedih dan jangan menangis seperti Anak perempuan Datangmu terlalu pagi dan bukan terlambat anak gila Jawabnya sambil masih ketawa terkekeh dua Serta menepuk dua bau Yoga Kumala Sedikit pun, seakan dua Dadung Ngawuk tidak merasakan sakit Padahal melihat darah yang berhamburan di tanah Serta di badannya itu jelas bahwa ia belum lama kehilangan kaki sebelah kirinya Bahkan paha kirinya itu masih mengeluarkan darah segar walaupun tak deras Sementara itu Sontani, Ratnasari dan Idah Kumala Wardani Bersujuk pada kakek Dadung Ngawuk dengan perasaan terharu dan kemudian duduk bersila di belakang Yoga Kumala Sedangkan si Jamang, kera yang setia itu duduk menempel pada punggungnya Dadung Ngawuk Mereka tak sampai hati melihat luka yang diderita oleh gurunya Yoga Kumala Penangkan dulu, anak gila titik Dan katakan dulu, siapa kedua anak yang belum aku kenal itu Kini Yoga Kumala telah tenang kembali Ia duduk bersila dekat di depan kakek gurunya sambil menempelkan telapak tangannya yang kanan pada paha gurunya yang buntung dan berlumuran darah itu Dengan jari duanya ia menotok berulang dua pada pembuluh dua darah di paha yang buntung itu, agar darah tak mengalir keluar Kedua orang yang kakek guru maksudkan itu adalah sahabatku Panawut Tamtama Sontani dan adiknya Ratnasari Sedangkan yang satunya itu adalah adikku Indah Jawab Yoga Kumala dengan tertunduk, dan kemudian mengulang pertanyaannya lagi Tetapi titik-tetapi titik kakinmu sebelah ini titik kenapa kakek guru titik Seperti tak mendengar pertanyaan Yoga Kumala, kakek Dadung Ngawuk ketawa terkekeh dua lagi hingga badannya bergoyang dua Sambil bicara, anak gila yang baik Adikmu yang nakal itu, aku Kenal Heeh titik Sama dua gila, seperti kau, tapi lebih pintar titik Sayang ia perempuan Katanya sambil memandang pada Indah Kumala Wardhani dengan matanya yang sayu dan cekung itu Kakek aneh titik Aku tidak gila dan Akang Yoga pun tidak gila Sahut Indah Kumala dengan bersenyum geli Namun jelas bahwa dalam hatinya ia menaruh kasihan pada kakek Dadung Ngawuk yang kini terluka parah itu Haaa titik haaa titik haaa titik haaa al Pintar Pintar Tetapi benar dua gila titik yaa semua Gila titik Sahabat duamu itu juga gila saya pun gila Suaranya terdengar semakin lemah dan sesaat kemudian ia memejamkan matanya dengan kepalanya yang gundul bersandar pada pohon di belakangnya Yoga Kumala yang sudah tahu akan tabiat kakek gurunya yang sinting itu segera mengetahui bahwa Dadung Ngawuk sedang bersamadi untuk memulihkan kembali tenaganya Sontani dan Ratnasari yang sedari tadi diam tak berkata sepatah kata pun dalam hati sangat Kagum akan kesaktian dan ketabahan kakek Dadung Ngawuk, terluka demikian hebatnya, masih juga ia dapat ketawa dan bersendau gurau pikirannya Seorang biasa tentunya akan jatuh pingsan atau mati kehabisan darah Suasana kini menjadi sunyi Semua terdiam dengan lamunannya masing dua Si jamang pun seakan dua turut bersedih Sebentar kemudian Dadung Ngawuk telah duduk tegak kembali, sambil batuk dua kecil serta membuka matanya, dengan diiringi suara tawanya yang terkekeh dua lembut Nah, adikmu dan sahabat duamu yang gila dan baik hati itu supaya menggeser maju Sedikit, agar aku dapat melihat mukanya yang bagus dan ayu itu lebih jelas Tetapi hendaknya jangan sampai kena bekas darahku yang berceceran itu Mari, mari, dekat di sampingku dan coba berikan Peti kitab itu titik Katanya kemudian dengan nada yang lemah lembut Apakah tidak sebaiknya aku mencari air untuk mencuci darah yang berlumuran di tangan dan badanmu itu, kakek? Indahku malah memotong bicara Biarlah aku yang mengambil air di kali seberang itu Sahut Sontani sambil bangkit berdiri, setelah ia menyerahkan peti kitab yang tadi dibawanya Akan tetapi cepat kakek dadung ngawuk menggelengduakan kepalanya sambil berkata Jangan, titik, jangan, tak usah sekarang, itu gampang dikerjakan nanti Sebelum hari gelap malam isi kitab ini akan aku jelaskan tentang bagian dua yang penting titik Dengan mudahnya peti itu dibuka oleh kakek dadung ngawuk, sedang Sontani duduk bersila kembali Peti itu berisikan kitab yang terdiri dari lembaran kulit domba kuno Lembaran dua yang telah lepas dari jilidnya itu ternyata masih tersusun menurut turutannya halamannya dan masih pula lengkap Merupakan sebuah kital, yang tebal Seperti telah lupa pada luka yang sedang diduritanya Kakek dadung ngawuk mulai membalik duakan lembaran dua kitab kuno itu Dan kemudian mengambil tiga lembar yang berada di tengah dua Kini dadung ngawuk tak lagi seperti orang sinting Wajah dan tingkah lakunya menjadi wajar dan bersungguh dua Sinar matanya berkilat bening dan berpengaruh Suaranya tenang mengandung wibawa Yoga muridku Cepatlah pelajari kerusada yang termuat dalam tiga lembar ini Aku percaya dengan bekal yang ada padamu serta kecerdasan otakmu Pasti kau dapat memahami dan menghafal dalam waktu yang singkat Ini penting sekali, karena ada hubungannya dengan kakiku yang buntung ini Berkata demikian dadung ngawuk sambil memberikan tiga lembar bagian kitab kuno Kitab usada sastra yang dipegangnya Yang mana segera disambutnya oleh Hilga Kumala Dari lembar pertama hingga lembar ketiga dibacanya oleh Hilga Kumala dengan saksama Ternyata lembaran kulit domba kuno itu memuat pelajaran dua Kero mengobati seorang yang terluka berat di dalam rongga dadanya Serta patah tulang iganya dan pecah pembuluh darahnya yang mengalir ke bagian tangannya Juga dalam lembaran dua itu termuat pula ramuan dua obat yang harus diminumkan pada si penderita Setelah mendapat pertolongan dengan menggunakan pengerahan tenaga dalam dan pijatan Ataupun, totokan dengan jari dua Setelah dipahami benar dua hingga ia sendiri percaya dapat melakukan dengan sempurna Maka ia lalu menghafal nama dua rempah dua yang perlu digunakan untuk membuat ramuan obat itu Hingga dapat menghafal di luar kepala Sedang Sontani, Ratna Sari dan Idah Kumala Wardani hanya turut membaca sepintas lalu Tetapi tak mengerti isi maksud keseluruhannya Tetapi kakek guru, untuk apakah sesungguhnya, hingga aku diharuskan mempelajari Sekarang, apakah kakek guru juga terluka berat dalam rongga dadamu? Tanya yogaku malas setelah selesai membaca dan memahaminya Bukan-bukan aku yang sakit dadat titik tetapi musuhku dan juga sahabatku Nah titik Bukankah itu ada hubungannya dengan kakekku yang kini telah buntung? Jawab dadung ngawuk sambil memandang tajam pada muridnya Yogaku malas semakin heran mendengar jawaban kakek gurunya itu Ia belum mengerti apa yang dikehendaki gurunya yang aneh itu Demi melihat muridnya hanya terlongong dua tak berkata sepatah katapun Dadung ngawuk lalu menceritakan riwayat buntungnya kakinya yang sebelah Ia menceritakan bahwa semalam ia habis bertempur dengan Mbah Duung Dan berakhir dengan masing dua menderita luka berat Ia sendiri tertebas kakinya sebelah kiri hingga buntung Sedangkan Mbah Duung terluka berat dalam rongga dadanya Terkena totokan maut jari dua tangan kiri Dadung ngawuk Menurut katanya Mbah Duung tak mungkin dapat hidup lebih dari tiga hari Jika tak cepat mendapat pertolongan dengan pengobatan secara yang termuat dalam kitab itu Akan tetapi walaupun dapat tertolong jiwanya Si penderita itu akan mengalami cacat seumur hidupnya Karena tangan kirinya menjadi lumpuh dan punggungnya bongkok tak bertenaga lagi Ia mengakui pula akan kehebatan ilmu golok panjang dari Mbah Duung Yang mendapat julukan bertangan besi itu Akan tetapi ia masih bangga bahwa ilmu urus haktinya tidak kalah dengannya Walaupun ia kini kehilangan sebelah kakinya Akan tetapi sedikitpun ia tak menyesal Karena telah dapat membuktikan bahwa ilmunya urus hakti dapat mengalahkan Mbah Duung Yang terkenal dengan julukan si tangan besi yang sakti itu Oleh Dadung Ngawuk juga diceritakan Bahwa semula pertempuran itu adalah segitiga Dan menurut undian ia terlebih dahulu bertempur melawan Tadah Wajah Akan tetapi karena Tadah Wajah berlaku curang Ialah membawa anak buahnya ikut serta bertempur Maka Mbah Duung lalu membantunya Hingga akhirnya Tadah Wajah menemui ajalnya Mayatnya Tadah Wajah diangkut oleh anak buahnya pergi turun gunung Sedangkan Mbah Duung dipondong oleh muridnya yang bernama Talang Pati Pergi ke arah barat Dan katanya kemudian Tentang luka di pahaku ini Aku sendiri dapat mengobatinya Setelah aku tiba kembali di pondoku Maka dukunglah aku sekarang Untuk berjalan sampai di pondoku Yogal Walaupun yoga kemala belum demikian jelas tentang maksud dan tujuan dari keharusan mempelajari pengobatan yang serba kilat tadi Akan tetapi tanpa menunggu diulang lagi perintah kakek gurunya Ia segera bangkit dan memondongnya kakek gurunya Sambil berkata pelan Kakek tak usah susah dua jalan dengan didukung Lebih baik jika ku pondong saja Berkata demikian Ia sambil berjalan menuju ke hutan Blora kembali Yang tak berapa jauh letaknya Sontani dengan membawa peti kitab yang dimasukkan lagi dalam peti Mengikuti di belakangnya berserta indah Kumala Wardhani dan Ratnasari Sedangkan si jamang telah mendahului Seakan-akan sebagai petunjuk jalan Turunkanlah aku di luar gubuk sini saja Kata kakek dadung ngawuk setelah sampai di depan pondoknya di tengah hutan Blora dekat sendang Nah, di sini aku tak usah khawatir akan terlantar Karena pasukanku pun masih lengkap Katanya kemudian setelah turun dari pondongan yoga Kumala Pasukan yang mana yang dimaksudkan kakek gundul itu Pikir Sontani, Indah Kumala Wardhani dan Ratnasari Mereka tak melihat adanya seorang manusia di hutan ini Tetapi sewaktu aku tadi siang di hutan ini selain si jamang Aku tak melihat mereka, kakek guru Dimanakah kiranya mereka bersembunyi? Tanya Indah Kumala Wardhani Haaa, 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 haaa titik Tentu saja kau tak berpertemu dengan mereka Tanpa kupanggil, tak Mungkin mereka berani keluar dari persembunyiannya Haaa, 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 haaa Sontani, Indah Kumala Wardhani dan Ratnasari kini menjadi lebih heran lagi Mengapa tadi yoga Kumala tak mengatakan bahwa kakek gundul itu mempunyai laskar yang tersebar di hutan itu? Jika tadi dikatakan demikian, tentunya mereka akan berusaha mencarinya untuk mudah mendapatkan keterangan kemana kakek gundul itu pergi Dan tentulah akan lebih jelas daripada bertanya pada si jamang Sedang mereka duduk diam sambil bertanya dua dalam mangan dua Tiba dua kakek gundul itu bertepuk dua dengan tangannya lima kali berturut dua Sambil ketawa terkekehnya ring Dan sesaat kemudian, bermunculanlah dari segenap penjuru kera dua piaraan dadung ngawuk sejenis si jamang Dengan masing dua membawa ranting dua kering dan buah duaan Melihat banyaknya kera yang berlompatan datang dari arah sekitarnya sambil cecowetan itu Ratnasari dan Idah Kumala Wardani menggigil ngeri juga Dan Sontani hanya terlongong dua penuh rasa heranlah tahu kini Bahwa yang dimaksudkan dengan pasukan adalah kera dua yang kini datang bermunculan itu Tapi bagaimana mereka dapat setaat itu, tak ubahnya seperti manusia saja, pikir Sontani Rasa takut kedua gadis itu hilang setelah menyaksikan sendiri bahwa satu pun tak ada yang berani mengganggunya Dengan rapihnya mereka menumpuk ranting dua kering itu untuk kemudian dibuatnya perapian oleh Yoga Kumala Sedang buah duaan yang mereka bawa dinikmatilah semua bersama Atas petunjuk kakek dadung ngawuk, Yoga Kumala mengambil rempah dua ramuan obat yang tersimpan di pondok Untuk kemudian dibobohkan pada luka di paha dadung ngawuk Setelah mana luka dan seluruh badan dadung ngawuk dibasuh dengan air sendang oleh Yoga Kumala Berangkatlah nialam ini juga dengan kudamu itu, menyusul mbah duung Dan kerjakan baik dua semua petunjuk duaku itu Adi duamu biarlah menunggu di sini, sampai kau kembali Katanya badung ngawuk kemudian, dan ramuan obat duaan yang telah kupisahkan itu Hendaknya dimasukkan dalam kantong kulitmu Katakan padanya bahwa aku masih sehat segar, tak kurang sesuatu Serta aku tetap menganggapnya sebagai sahabat karibku Sebenarnya Yoga Kumala tak sampai hati meninggalkan kakek gurunya Walaupun hanya sebentar, akan tetapi karena patuh dan percaya pada sontani Serta pada kedua gadis itu, bahwa mereka tentu akan merawatnya dengan baik Maka malam itu juga Yoga Kumala dengan berkuda mencari perginya mbah duung Dengan muridnya talang pati Hati dua di perjalanan Kakek gurunya berpesan, sewaktu Yoga Kunwila meninggalkan hutan blora Ratna Sarila yang sedih di antara mereka, setelah Yoga Kumala tak nampak lagi Ingin ia ikut serta selalu di sisinya Yoga Kumala Namun sebagai wanita ia malu untuk mengutarakan isi hatinya Garis baru orang seperti mbah duung tak mungkin mau mengganggu rakyat padresan Jika ia menghendaki istirahat, tentunya akan merasa lebih aman di tengah dua hutan pikir Yoga Kumala Memang pendapatnya ini sangat beralasan Setelah pada fajar pagi ia sampai di hutan dekat Duku Wirosari sebelah barat hutan blora Ternyata ia dapat menemukannya Waktu itu, mbah duung sedang rebah dengan beralaskan daun dua kering sambil batuk dua kecil Dengan memuntahkan gumpalan darah segar dan mengigau tak menentu Sedangkan talang pati muridnya yang setia menunggunya dagang mengurut-urut dadanya Sebentar dua talang pati memberikan minum pada gurunya dengan mangkok Yang ia dapat minta tadi siang pada orang dua desa di dekat hutan itu Perapian di sebelahnya pun masih menyala Setelah turun dari kudanya, dengan amat perlahan dua Yoga Kumala mendekati mereka Ia tak ingin mengejutkan mbah duung yang luka parah serta muridnya yang kelihatan sangat letih Sebagai seorang sakti yang terlatih, walaupun mbah duung dalam keadaan yang setengah sadar setengah tidak Dapat cepat mengetahui adanya langkah orang Yang kian mendekat Talang pati Ada orang, bisiknya lemah Dan kiranya talang pati telah mengetahui pula kedatangan Yoga Kumala Siapa kau? Desisnya talang pati dengan menghunus golok panjangnya sambil berdiri Aku Yoga Kumala hendak menolong gurumu Jawab Yoga Kumala tenang sambil memperlihatkan dirinya dari balik pohon Serta mendekatinya Yoga Kumala Talang pati mengulang pelan mengawasi dari kepala hingga telapak kakinya Jika tak salah, ia pernah melihat orang yang kini mengaku Yoga Kumala itu Tetapi di mana, ia tak ingat lagi Aceh, mungkin berkehendak jahat, pikirnya Talang pati menjadi penuh ragu Suara Dalam hatinya bertentangan dengan pendapatnya sendiri Melihat ketenangan dan kejernihan waya anak muda ini Tak mu'ukin ia berniat jahat Seandainya berniat jahat Tentunya telah sejak tadi ia menghunus pedangnya yang tersandang Akan tetapi mengapa ia malahan kian mendekat sambil tersenyum bersahabat Jika bermaksud menolong, mustahil orang semuda ini mengerti tentang pengobatan luka dalam Atau mungkin guruku telah mengenalnya Sedang talang pati mengawasi Sambil mempertimbangkan pendapatnya, tiba dua terdengar suara keluhan lemah namun jelas Yoga, yoga aku tahu, murid petapa cahaya buwana apa perlumu Bukan, bukan, mbah guru Aku ingat sekarang Kaulah sujud murid dadung gaup musuhku Desisnya talang pati sambil langsung menyerang dengan sabetan golok panjangnya Menghadapi serangan dasyat yang tiba dua itu Yoga kemala terperanjat sesaat Ia tak menduga sama sekali bahwa talang pati akan menyerangnya Cepat yoga kemala melompat surut ke belakang selangkah menghindari serangan golok panjang Di balik pohon yang ada di belakangnya kera-a-a-ak Dan pohon yang menghadang sabetan golok talang pati terbabat tumbang Benar apa katamu, kakang talang pati? Tetapi sabarlah dulu titik akanku jelaskan titik Tak ada tetapi, potong talang pati sambil menerjang lagi dengan bacokan mengarah kepala yoga kumala Dengan tangkasnya yoga kumala berlompatan ke samping kanan dan kiri menghindari serangan iawan yang bertubi-tubi dan amat bahaya itu Sedikit pun tak ada dalam benak hatinya yoga kumala untuk menanggapi kekalapan talang pati Ia hanya berlompatan menghindar, tanpa memberi serangan balasan Akan tetapi talang pati telah sampai pada puncak kemarahan Ia tak mau dihina secara demikian Cabut pedangmu, serunya sambil terus menyerang, dengan jurus-jurusnya yang dirasyat Kiranya banyaknya pepohonan dalam hutan itu menolong pula pada yoga kumala Ia berlompatan menghindari serangan dengan kera menyelinap di balik pepohonan yang berada di sekitarnya Dan lebih dari empat pohon telah terbabat tumbang oleh amukan golok panjang talang pati Namun yoga kumala tetap tenang tak bermaksud membalas serangan Kakang talang pati Kedatanganku untuk menolong gurumu Dan ketahuilah apabila Terlambat gurumu tak mungkin dapat tertolong lagi Sahutnya sambil melompat surut ke samping kanan Akan tetapi kata-kata itu seakan-akan tak didengarnya Dan talang pati masih saja terus mendesaknya dengan serangan-serangan yang bertubi-tubi Semakin lama serangan itu tak semakin meredah Bahkan sebaliknya Ia menyerang dengan golok panjangnya sambil melontarkan tendangan-tendangan kilat yang dirasyat Dalam hati, yoga kumala kagum pula akan kehebatan ilmu golok panjangnya talang pati Dan, dibalik rasa kagum itu Ia pun heran bahwa dasar-dasar gerakan jurusnya hampir menyamai ilmu pedangnya sendiri Hanya saja terdapat perbedaan-perbedaan dalam rangkaiannya Serta pada gerakan tangan kirinya Jika ia sendiri selalu menggunakan tangan kirinya Sebagai serangan totokan dengan jari-jarinya yang telah dikembangkan Maka talang pati menggunakan telapak tangan kirinya sebagai pukulan Apabila serangan golok panjangnya tak mengenai sasaran Dan menurut pendapat yoga kumala Golok panjang di tangan talang pati itu agaknya terlalu berat Hingga pada perubahan-perubahan gerakan nampak agak lambat pula Selain itu, pun ternyata golok panjang itu kurang panjang beberapa jari Seandainya saja golok panjang itu sedikit ringan dan panjang ukurannya pun cukup Mungkin serangan-serangannya sukar untuk dihilangkan dengan hanya mengandalkan pada kelincahan saja Namun ia sendiri memuji akan kehebatan gerakan-gerakan serangannya Jelas, bahwa talang pati memiliki ilmu golok panjang yang mendekati sempurna Dengan demikian dapat pula diperkirakan akan kehebatan ilmu yang dimiliki gurunya Embah Duwung Dan suatu kenyataan, dadung ngawuk yang demikian saktinya dapat tertebas sebelah kakinya Sujud Apakah pedang yang kasandang itu hanya hiasan belaka? Jangan salahkan aku, apabila lehermu tertebas oleh golok panjang ini Serunya sambil melompat mengejar dan langsung menyerangnya Hentikan dulu apabila kakang talang pati sungguh mencintai gurumu Seru yoga yang makin lama makin berkurang pula kesabarannya Bohong, pengecut Kau jika kau bermaksud baik, buat apa memakai nama palsu dengan Yoga Kumala Sedangkan aku tak lupa, namamu adalah Sujud Dan kau lah pewaris tunggal ilmu Wurus hakti dadung ngawuk yang melukai guruku, sahut talang pati sambil masih menyerang dengan golok panjangnya Setelah tak ada jalan lain lagi untuk secara damai menginsyafkan uja Dan setelah pula memperhatikan segi, segi kelemahan ilmu golok panjangnya talang pati Yoga Kumala merobah pendiriannya Ia akan membuktikan lebih dulu, bahwa jika dikehendaki dapat pula ia mengimbangi kesaktian talang pati yang tangguh itu Akan tetapi masih juga ia tak bermaksud untuk melukainya Bagaikan kilat ia mencabut pedang pusakanya, melompat mengelakan serangan tebasan ke arah kakinya Bagus! Jika kau menghendaki perlawanan dengan pedangku, seru Yoga Kumala, sambil memapaki serangan lawan dengan pedang pusakanya Dua senjata beradu keras dan talang pati melompat surut ke belakang selangkah Sesaat ia terperanjat, demi dirasakan telapak tangannya menjadi pedih, dan hampir saja golok panjangnya terpental lepas Demikian pula Yoga Kumala terkesiap setelah tahu ketangguhan lawan Dengan tangkas dan cepat, Yoga Kumala merangkaikan serangannya Pertempuran menjadi seru, dan masing-masing memperlihatkan kesaktiannya yang amat tangguh Desiran angin dari sabetan, babatan dan macokan kedua senjata menggetarkan ranting-ranting pepohonan di sekitarnya hingga daun-daun jatuh berterbangan Dua sinar putih bergulung-gulung menyelubungi tubuh kedua orang sakti yang sedang bertempur itu Jika semula Yoga Kumala hanya mengelak sambil berlompatan menghindar, kini tiba-tiba berubah menjadi sebaliknya Dengan memeras segenap tenaga dan ketangkasannya talang pati terpaksa harus menghadapi ketangguhan lawan, dan dirasakan semakin lama kian terdesat Kedudukannya Setapak demi setapak dan selangkah demi selangkah, talang pati terpaksa harus bergerak surut ke belakang, menghindari serangan lawan yang berbahaya dan bertubi-tubi bagaikan gelombang yang bergulung-gulung menggempur karang tak ada hentinya Belum pernah talang pati menghadapi lawan yang demikian tangguhnya Dalam hati ia kagum dengan penuh rasa heran Mengapa tiba dua gerakan golok panjangnya yang biasanya ganas kini seakan dua menjadi lumpuh Kemanapun golok panjangnya berkelebat, pedang lawan selalu dapat mendahuluinya dan kemudian menutup jalan rangkaian serangannya Melihat tingkah laku dan gerakan serangan totokan jari dua tangan kiri lawan, jelas bahwa lawannya adalah murid Dadung Ngawuk musuh gurunya Akan tetapi belum pernah ia mendengar bahwa Dadung Ngawuk memiliki ilmu pedang yang demikian saktinya Sepanjang pengetahuan yang didapat dari cerita gurunya, orang yang memiliki ilmu pedang saku hanya ada dua orang Seorang bernama Kiai Sidik Pamungkas yang kini telah bergelar wiku sepuh di Gunung Sumbing dan yang tak mau lagi menggunakan senjata pedangnya Sedang seorang lainnya lagi ialah perampok sakti yang bergelar si ular merah Akan tetapi si ular merah ini pada kira-kira 15 tahun yang telah lampau, telah lumpuh terkena pukulan aji sakti dari petapa tua pajajaran yang bersemajam di Gunung Tangkubam Prahu Dan selanjutnya cerita tentang si ular merah yang memiliki ilmu pedang sakti itu tak terdengar lagi Pun siapa adanya petapa tua yang amat sakti itu, ia sendiri tak pernah mendapatkan keterangan lebih jauh dari gurunya Akan tetapi, mengapa ia kini menghadapi kenyataan yang menyimpang dari petunjuk dua gurunya? Dan yang lebih mengherankan lagi, seakan-akan lawannya yang kini sedang dihadapi itu telah mahir pula akan ilmu golok panjangnya sendiri Tiap dua perubahan gerakan serangannya selalu dapat didahuluinya dengan serangan pedang lawan yang amat mentakjubkan Haruskah ia menyerah pada lawannya, sebelum ia terluka? Tidak Tidak mungkin, seru hatinya Bagainya lebih baik mati tertebas pedang lawan, daripada hidup sebagai pengecut dan pengkhianat Demi melindungi gurunya ia harus melawan terus hingga hembusan nafas yang terakhir Tekadnya telah bulat Pandang matanya berkilat tajam Mulutnya terkatup rapat, dan giginya bergeretak Tubuhnya serasa gemetar, sedangkan telapak tangan larinya mengepal meremas dua Golok panjang di tangan kanannya tiba dua berputaran cepat Hingga perisai baja putih yang bersinar berkemiluanlah telah bertekad hendak mengadu jiwa dengan lawannya yang amat tangguh itu Seruan tinggi melengking terdengar, dan Berat Ternyata sewaktu ia hendak meloncat tinggi dengan maksud melancarkan serangan dengan jurusnya yang terampuh Ialah alang menyambar mangsa digabung dengan menerjang baja membara Suatu perubahan gerakan yang tiba-tiba didahului dengan loncatan tinggi serta menyerang lanasung dari atas Dalam bentuk gerakan tusukan dan sabetan golok panjang yang berantai tanpa menghiraukan kemungkinan serangan balasan dari lawan Celana dari paha sampai dilututnya terobak oleh hujung pedang pusaka yoga kemala hingga gerakan loncatannya menjadi gagal Kedua jurus berangkai itu adalah jurus simpanan, yang banyak dilakukan sewaktu terdesak dan menghadapi jalan buntu Apadaya Agaknya lawannya pun telah mengetahui terlebih dahulu akan maksud gerakannya Jurus simpanannya teracir telah gagal sama sekali, karena didahului oleh iawan dengan kero menyerang sambil menutup langkahnya Bulu kuduknya berdiri dan peluh dingin mengucur dari keningnya Ia melompat surut ke belakang lima langkah, hingga hampir saja menginjak mbah duung gurunya sendiri yang masih Berbaring di tanah Hentikan pertempuran Walaupun suara itu diucapkan amat lemah oleh mbah duung Akan tetapi oleh talang pati dan yoga ku malah dapat didengar jelas Serta dirasakan pula betapa besarnya per bawah yang disalurkan lewat suara yang lemah itu Kiranya mbah duung yang telah terluka berat di dalam dadanya, masih juga dapat mengerahkan tenaga dalamnya untuk mengiringi suara seruannya pada kedua orang yang sedang bertempur Cepat yoga ku malah menghentikan gerakannya sambil menyarungkan kembali pedang pusakannya, yang kemudian diikuti oleh talang pati Tanpa rasa curiga kedua-duanya segera berjongkok mendekati mbah duung yang tengah berbaring lemah itu Talang pati Kau tak perlu malu titik kalah titik dengan cucunya petapa sakti Cahaya buana itu, kata mbah duung lemah dan terputus-putus Ia diam sejenak sambil menelan ludah, dan menekan pada dadanya sendiri dengan telapak tangannya, serta kemudian melanjutkan lagi kata duanya dengan nada yang semakin lemah Memang titik ia titik sebelum menemukan asal-usulnya titik namanya sujud dan Murid dari titik Dadung ngawuk titik Tetapi titik ini nama aslinya ialah yoga ku malah Ia baik Titik dan pantas kau contoh titik pun titik Dadung ngawuk juga orang baik, tetapi hendaknya mbah duung jangan banyak bergerak Luka di dalam dadamu amat Parah, potong yoga ku malah, sambil merabah dadam bah duung dengan telapak tangannya Sementara itu talang pati hanya tertunduk dengan hati yang sedih demi melihat gurunya berbaring sambil merintih dua Kedatanganku kemari, memang sengaya menyusulmu memenuhi perintah guruku dadung ngawuk, untuk mengobati lukamu sedapat duanya, kata yoga ku malah kemudian, sambil mengeluarkan ramuan obat dua andari dalam kantong kulitnya Aceh sayang titik kau titik terlambat titik Rasanya titik tak per titik lu titik lagi suara Mbah duung amat lemah, dan berkata demikian itu ia sambil memegang tangan yoga ku malah dan menyisihkannya, sebagai isyarat menolak untuk diberi pengobatan Sejenak kemudian ia melanjutkan berbicaranya dengan nada yang terputus dua serta gerak nafas yang tak teratur Talang, pati, kau titik harus membalas budi titik pada dadung ngawuk titik untuk ku tanda seru Rawatlah dia sepanjang masa Kasihan titik ia titik kehilangan sebelah Kakinya titik Ketauilah talang titik Pati, antara aku dan Dadung ngawuk titik tak ada Permusuhan Semula karena salah paham dan kemudian titik karena ingin menguji Titik ilmu masing dua Tertitik nyata aku yang kalah Maka titik belajarlah dari dia Titik agar tak mengecewakanmu senin diri Yoga tentu titik mau menolong titikmu agar kau titik diterima menjadi titik muridnya Titik dadung ngawuk titik dan kelak apabila ada titik kesempatan baik bergurulah titik pada Yoga ini Nah titik pesanku bersa titik Ahabatlah kalian titik berdua titik Ia berhenti sesaat dengan nafas yang terengah dua Dan melanjutkan bicara dengan mengerahkan sisa tenaganya Yoga titik Terima titiklah titik muridku Talang titik Pati titik dan bimbinglah ia Isi Titik sabuku ini titik untuk titikmu sebagai tanda terima kasih Sampai disini suara mbah duung berhenti lagi Ia memejamkan marahnya sambil berusaha menarik nafas dalam dua Kedua tangannya disilangkan di atas dadanya Dan sesaat kemudian ia telah tak bernafas lagi Mbah guru uuuu Jerit talang pati sambil menelungkup di atas tubuh mbah duung Yang telah mulai dingin dan makin membeku itulah menangis terseduh sedan dengan air matu yang deras Bercucuran Namun jerit dan tangisnya telah tak terdengar lagi oleh gurunya Tak mengira bahwa Riwayat ke gurunya yang ia sangat cintai hanya berhenti sampai disini gurunya yang ia cintai dengan Sepenuh hatinya yang ia bangga duakan dan yang ia selalu hidup bersandarkan padanya Kini telah meninggalkan untuk selama duanya Sudahlah, kakang talang pati Hendaknya kita mulai merawat sebaik duanya jenazah gurumu itu Aku pun turut berduka Tetapi ingatlah bahwa semua kejadian adalah atas kehendak dewata yang maha agung Lahir dan matinya semua umat adalah dalam kekuasaannya Sesungguhnya aku pun sangat menyesal karena tak dapat menolong gurumu Akan tetapi apa Daya Dewa tahyang maha agung menghendaki demikian Maka, kakang talang pati hendaknya jangan terlalu menyesali pulangnya mbah duung ke alam abadi Yoga Kemala berusaha menghibur talang pati Dalam hati ia memuji akan keluharan budi talang pati yang sangat setiap pada gurunya itu Dengan perlahan dua talang pati bangkit berdiri, mengikuti petunjuk yoga kumala Setelah jenazah mbah duung dikubur sebagaimana layaknya di hutan dekat wirosari itu Dan ikat pinggang dari kulit yang tebal serta lebarnya lebih setebah itu diserahkan pada yoga kumala oleh talang pati sesuai pesan gurunya Mereka berdua segera kembali ke hutan blora untuk menghadap kakek dadung ngamuk Sejak saat itulah, talang pati tinggal di hutan blora menjadi murid dadung ngamuk Sedangkan yoga kumala, sontani, indah kumala wardani dan ratnasari kembali menuju ke kota raja untuk menjalankan tugasnya sebagai tamtama kerajaan agung majapahit Semoga dewata yang maha agung, kelak mempertemukan kita kembali, seru talang pati pada yoga kumala, sewaktu mereka berpisah Tanda bintang Bagian 3 Aku tak sudi melihatmu lagi Pergi Pergi atau terpaksa ku lempar kau keluar di Jalan titik Kau bar Sejak kecil kau ku timang, timang titik ku besarkan dan kuasu hingga memiliki kepandayan Tetapi setelah kini menjadi orang berpangkat, kau tak mau lagi mengakui orang tuamu Sendiri yang cacat ini titik Sungguh anak terkutuk kau kobar Tutup mulutmu, jika tak ingin ku tampar Tau Aku tak sudi lagi mendengarkan ocahanmu Lekas Pergi Suara bentakan kobar yang amat keras itu memecah kesunyian tengah malam Hingga membangunkan mereka yang sedang tidur jenyak di rumah masing-masing yang terletak di sebelah kanan kirinya Akan tetapi mereka segera membatalkan maksud untuk ingin menyaksikan dari dekat Setelah mengetahui bahwa suara keributan itu datangnya dari tempat kediaman Bupati Anom Tamtama Kobar Mereka tak mau menjadi sasaran kemarahan kobar yang sedang meluap-luap Dan terkenal sebagai seorang yang selalu bertindak kejam terhadap bawahannya Waktu itu Yoga Kumala sedang asik berlatih mempelajari jurus-jurus gerakan dasar dari ilmu pedang Menurut petunjuk dari kitab kuno peninggalan Bahduung yang hanya terdiri dari sembilan lembar itu Dan ternyata dengan bekal kecerdasannya, ia segera dapat mengetahui segi-segi kehebatan ilmu pedang yang kini tengah dipelajari Setelah mana digabungkan dengan ilmu pedangnya sendiri Ciptaan Eyangnya Cahaya Buwana Dengan demikian ia pun dapat cepat menarik kesimpulan Bahwa kitab peninggalan Lebahduung itu sebenarnya adalah sisa bahagian yang pertama dari kitab kuno yang berisikan ilmu pedang lurus hakti Peninggalan seorang priagung tamtama sakti yang bernama Sakya Abindra Sebagaimana dahulu telah diceritakan oleh Eyangnya Kitab kuno itu menjadi rebutan orang-orang sakti dan akhirnya berantakan terlepas dari penjilidan dan menjadi terpisah-pisah Dan dari Eyangnya ia sendiri pun kini telah memiliki lembaran-lembaran sisa bagian yang akhir dari kitab kuno itu Sabuk kulit peninggalan mendiang embahduung Ternyata bukan hanya berisikan lembaran-lembaran sisa kitab kuno saja Tetapi terdapat pula sebuah benda berupa cincin bermata batu yang besarnya seibu jari kaki Batu itu berwarna merah dan memancarkan sinar berkilauan yang warna-warni Dalam gelap malam, pancaran sinar batu itu seakan-akan menyerupai nyala api Dan oleh orang yang ahli, dinamakannya batu merah sabta warna Oleh karena yoga kemala tak mengetahui kegunaan tatu itu Serta dirasanya terlalu besar untuk dipakainya Maka olehnya disimpan kembali Biarlah kelak benda peninggalan embahduung ini ku serahkan kembali pada kakang talang pati saja Mungkin baginya lebih berguna, pikirnya Suara bentakan kobar yang nyaring membuat ia terperanjat sesaat Hingga ia terpaksa menghentikan latihannya Sambil mendengarkan suara percakapan dua orang yang sedang bertengkar dengan pendengarannya yang tajam dan terlatih Kau kejaman aku, kau anak terkutuk Cukup, aku bukan anakmu lagi Dan enyahlah segera dari sini Bentak kobar dengan wayah yang semakin memerah dan pandang matu yang berkilat tajam Namun orang tua yang duduk di lantai depan pintu rumah kobar itu Masih juga membandel tak berfergeser dari tempatnya Ia menggumam mengumpat-umpat sambil minuding dua dengan jari telunjuknya Melihat mukanya yang telah berkeriput dengan rambutnya yang kusut dan telah memutih Orang itu usianya telah mendekati tujuh puluhan Dan derita yang selalu ditanggungnya Membuat ia menjadi lebih tua Ia duduk bukan karena takut berdiri Melainkan memang tak mampu untuk berdiri Kedua kakinya lumpuh sejak kira dua pada lima belas tahun yang lampau Ia tak dapat berjalan sebagaimana layaknya Melainkan mengesot yang mendekati merangkap Pakainya telah kemal dan compang camping Ia adalah ayahnya kobar yang sejati Terkenal dengan gelarnya si ular merah Ia dahauyu adalah kepala rampok yang amat sakti di daerah pejajaran Tindakannya kejam tak mengenal peri kemanusiaan Tak sedikit rakyat yang tak berdosa menjadi korban kebuasannya Dan hingga pada suatu ketika Sewaktu si ular merah sedang mengganas dengan anak buahnya Petapa sakti ajangan cahaya buwana yang selalu diikuti oleh harimau kumbang piaraannya itu Dapat menggagalkan tindak kejahatannya Dalam pertempuran dengan cabaya buwana itu Si ular merah roboh menderita kelumpuhan pada kedua kakinya Terkena pukulan aji sakti petapa gunung tangkuban perahu Dan semenjak itu, namanya yang amat ditakuti oleh rakyat tak terdengar lagi Dengan harapan untuk kelak dapat membalas dendam pada keturunan si petapa sakti Ia melatih anaknya lelaki tunggal yang pada waktu itu baru berusia kira-kira 10 tahun dengan segenap kemampuannya Di samping dapat membalas dendam, ia pun berharap agar anaknya yang mewarisi Kesaktiannya itu kelak dapat menjadi seorang tamtama yang berpangkat Dengan demikian ia berharap dapat menyandarkan hidupnya di hari tua pada anaknya yang tunggal itu Dan ternyata anaknya lelaki yang tunggal dapat pula mewarisi ilmu pedang serta kesaktiannya dengan tak mengecewakan Dan anaknya yang tunggal itu adalah kobar yang kini telah menjabat sebagai priagung tamtama berpangkat Bupati Anom Berbulan-bulan lamanya si ular merah merangkak-rangkak dari kota ke kota lain untuk mencari anaknya si kobar Yang akhirnya dapat juga ditemukan di kota Senopatan Mojo Agung La tak menduga sama sekali bahwa kobar akan mengingkari sebagai anaknya dan mengusirnya seperti seekor anjing kudisan Kobar! Kobar! Jika kau tak sudi lagi mengakui aku sebagai ayahmu, baiklah aku akan pergi Tetapi ingat! Kutukanku akan menyertaimu selalu Bedebah tua tak tahu adat Pergi! Membentak demikian kobar sambil melangkah maju dan menendang ayahnya sendiri Hingga orang tua lumpuh itu terpental keluar dan jatuh terpelanting di halaman Dengan merangkak, rangkak dan merintih, rintih, ular merah meninggalkan rumah kobar di kegelapan malam Mendengar rintihan orang tua, Sontani yang sejak tadi mengikuti keributan dari kejauhan segera keluar untuk memberikan pertolongan pada ular merah Akan tetapi tiba-tiba kobar telah menghadang di depannya sambil berseru lantang Sontani! Jangan kau turut campur tangan urusanku Pergi! Dan biarkan orang lumpuh gila itu berlalu Atau kau juga ingin merasakan tendanganku Maafkan, Gusti Saya sama sekali tak bermaksud campur tangan dengan urusan Gusti kobar Akan tetapi karena tak sampai hati melihat orang yang telah lanjut usianya itu merangkak-rangkak di gelap malam Maksud saya hanya ingin menolong memapahnya sampai di jalan besar, jawab Sontani tenang Itu pun tak perlu Aku sengaja menendangnya karena orang tua gila itu mengacau di rumahku Dan siapapun yang hendak membela orang gila semacam dia, harus berani pula berurusan dengan ku titik Titik tahu, bentak kobar dengan lantang Belum juga Sontani dapat menjawab kembali, tiba-tiba ular merah berseru memotong, bohong Bukan aku yang gila, dialah yang gila Dialah anakku kobar yang terkutuk Demi mendengar seruan orang tuanya itu, kobar bagai adikku pas kulit mukanya Kemarahannya meluap-luap tak terkendalikan lagi Ia melompat hendak menerjang ayahnya dengan pukulan maut Tetapi tiba-tiba yoga Ku malah telah berdiri menghadang di hadapannya Kakang kobar Apa maksudmu memukul orang tuamu sendiri yang tak berdaya itu? Serunya tajam dan meruwi bawah Ia melompat hendak menerjang ayahnya dengan pukulan maut Tetapi, tiba-dua yoga ku malah telah berdiri menghadang di hadapannya Kakang kobar Apa maksudmu memukul orang tuamu sendiri yang tak berdaya itu? Adi itu menggung jangan campur tangan dalam urusanku Ia bukan orang tuaku dan omongannya adalah ocehan orang gila Sahutnya Jika ia bukan orang tuamu, apakah salahnya campur tangan dalam urusan ini? Mendapat tegoran dari yoga ku malah yang tepat dan beralasan itu Sesaat kobar kehilangan akal untuk menjawabnya Dengan suara yang agak keluna, ia berusaha untuk menutupi kebohongannya Bukan demikian maksudku, adi itu menggung yoga Karena orang gila yang lumpuh itu tadi Datang-datang mengacau di rumahku Dan mengaku sebagai ayahku Maka kuusirnya ia keluar rumah Bukankah ini semata-mata menjadi urusanku sendiri? Dan karena aku dapat pula menyelesaikan sendiri Kiranya tak perlu lain orang turut campur dalam urusan kecil yang tengah ku hadapi ini Baiklah, apabila anggapan kakang kobar demikian Sahut yoga ku malah sambil membalikan badannya dengan maksud hendak berlalu dari tempat itu Tiba-tiba dari balik rumah yang terujung dalam kegelapan, terdengar suara si ular merah berseru pada mereka Sudahlah, jangan kalian bertengkar tentang diriku Aku telah dapat menolong diriku sendiri Dan biarlah anakku kobar yang terkutuk itu Kelak mati tersambar petir Umpatnya sambil merangkak semakin jauh Tanpa menghiraukan lagi akan suara ayahnya Kobar cepat masuk kembali ke dalam rumahnya Dan yoga ku malah serta sontani masing Masing melangkah kembali pula ke tempat kediamannya sendiri dengan angan-angan diliputi teka-teki Benarkah orang lumpuh tadi ayahnya kobar pikir mereka berdua? Jika seandainya benar, mengapa demikian kejamnya ia berlaku terhadap ayahnya sendiri? Dan andaikan bukan, mengapa orang tua yang lumpuh itu berani mengatakan bahwa ia adalah anaknya? Dan mengapa orang tua itu berani pula mengumpat-umpatnya sedemikian keji? Dan siapakah orang tua lumpuh itu? Ah, kelak tentu terjawab sendiri pertanyaan ini pikir mereka berdua Tanda bintang Tiga bulan telah lewat sejak peristiwa kobar dan ayahnya itu terjadi Dan kini sebagian besar para tamtama sedang sibuk mengadakan persiapan untuk berlayar menuju pulau kedukan bukit mengemban titah mangala yudha gusti senopati aditya wardana Yoga kemala, kobar, sontani, beraja semandang, nyoman ragil, berhala, jala mantra dan jaka gumarang nampak pula dalam kesibukan untuk menyiapkan sesuatu yang dianggap perlu dalam mengemban tugas yang dipandangnya sangat mulia itu Menurut ketentuan gusti senopati mangala yudha, 2000 tamtama terpilih di bawah pimpinan bupati tamtama yoga kumala dan kobar akan segera diperintahkan untuk berangkat melalui darat sampai di bandar pantai selatan, pelabuhan ratu, daerah pajajaran Di sana mereka diharuskan menunggu kembalinya rombongan tamtama narasandi yang dipimpin oleh gusti tumenggung cakra wirya, dari kerajaan Sriwijaya Pada dua bulan sebelumnya, gusti tumenggung cakra wirya telah pergi berlajar pula menuju ke bandar Muara Musi, sebagai utusan Sri Baginda Maharaja Rajasanegara untuk mengantar sumbangan barang-barang berharga serta rombongan para penari dan para pemukul gamelan guna memeriahkan perayaan bertepatan dengan hari ulang tahun Sri Baginda Raja Kerajaan Sriwijaya Dipilihnya tumenggung cakra wirya sebagai utusan kerajaan bukan hanya semata dua untuk mengantar barang-barang sumbangan saja, akan tetapi ia sebagai manggalat tamtama narasandi, bertujuan pula untuk menyelidiki tentang kekuatan pasukan kerajaan Sriwijaya, serta mencari tahu segi-segi kelemahannya Hanya pun para penari-penarinya yang bukan lain ialah Indah Kumalawardhani, Ratnasari, Sampur Sekar dan Ketut Chandra, adalah anggauta tamtama narasandi kerajaan yang terpilih dan terlatih Demikian pula para pemukul gamelan, mereka semuanya terdiri dari para tamtama narasandi kerajaan yang terpilih Di samping mencari tahu tentang kekuatan pasukan kerajaan Sriwijaya, pun ketangguhan dan kesaktian para manggalat tamtamanya menjadi titik perhatian pula Dan demikian pula, tentang letak tempat serta banyaknya persediaan perbekalan tamtama dan persenjataannya, tak lepas dari pengintaian para pelik Sandi Majapahit Berkat pengalaman dan kesaktian tumenggung cakra wirya, semua tugas dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat serta berhasil memuaskan, tanpa mendapat kecurigaan dari para priagung kerajaan Sriwijaya Pada waktu itu antara kerajaan Majapahit dan kerajaan Sriwijaya dari Pulau Kedukan Bukit itu memang tak bermusuhan Hubungan antara kedua kerajaan masih berlangsung baik dengan saling menganggap sebagai negara miterkah satata atau disebutnya negara sahabat Adapun kerajaan negeri tanah Melayu lah yang bermaksud untuk mengendihkan kerajaan Sriwijaya Dengan maksud mempersatukan kembali rumpun suku Melayu, serta membebaskan rakyatnya dari penderitaan, akibat tindak sewenang-wenang para priagung kerajaan Sriwijaya Untuk mencapai tujuan itu, Sri Baginda Maharaja Aditya Warman berkenan minta bantuan pasukan pada kerajaan Agung Majapahit Berulang kali utusan kerajaan negeri tanah Melayu menghadap pada Sri Baginda Maharaja Hayamburu Kerajasan Negara Untuk menyampaikan permohonan bantuan pasukan, demi terwujudnya keutuhan rumpun suku Melayu Hingga pada akhirnya, ialah kira-kira tiga tahun yang sewaktu diadakan pasukan paripurna Sri Baginda Maharaja Majapahit berkenan memutus kau untuk menyanggupi mengirimkan bantuan pasukan ke negeri tanah Melayu dengan syarat Iyalah, kelak apabila dua negara kerajaan di Pulau Kedukan Bukit, Sumatera, itu dapat disatukan dan menjadi satu negara kerajaan besar negeri tanah Melayu Maka hendaknya tetap berada di bawah naungan bendera Agung Gula Kelapa Dengan demikian, maka diharapkan terwujudnya negara kesatuan Senuswantara di bawah satu lambang kebesaran sangdui warna Sesuai isi sumpah sakti Tan Amukti Palapa dari Mendiang Mahapatih Mangku Bumi Gajah Mada yang telah mangkat sebagai pahlawan Nuswantara Menurut catatan sejarah, konon kerajaan Sriwijaya pada masa-masa yang lampau pernah pula mengalami jaman keemasan dan menjadi kebesaran serta kebanggaan bagi bangsa Senuswantara Kota rajanya berada di tepi muara sungai Musi dekat Palembang kinilah berdiri sejak abad ke-7 Kerajaan Sriwijaya ini dikenal oleh para pedagang-pedagang bangsa Arab dengan nama Sri Busa, sedangkan para musafir Cina menyebutnya Celepoce Kekuasaannya meluas ke arah barat laut sampai Selat Malaka, dan ke arah Tenggara sampai di Selat Sunda Guru-guru yang termasyur dari India seperti Dharma Pala, Sikya Kirti dan lain-lain didatangkan untuk mengajar di Sriwijaya Dan seribu pendeta Buddha menjadikannya pusat yang penting bagi Buddha Aliran Hinayana Kemudian mulai abad ke-8 Buddha Aliran Mahayana dari Sriwijaya lebih berpengaruh daripada Aliran Hinayana dan meluas ke Asia Tenggara Pada tahun 775 Sriwijaya pernah pula berkuasa di Ligor, dan pada abad ke-9 dikuasainya Selat Malaka Lalu lintas di lautan, antara lain pelayaran ke India dikuasainya, pun beberapa bandar di Malaka didudukinya Bikshu-bikshu Cina yang kenamaan seperti Itzing dan Wuling pernah pula berkunjung di Sriwijaya Untuk belajar tata bahasa sansekerta dan naskah-naskah suci, selama kira-kira 4 tahun, sebelum mereka berangkat melawat ke India Faktor-faktor yang menyebabkan pesatnya berembang kerajaan Sriwijaya diantaranya ialah Raja dan segenap riagung mentaati ajaran-ajaran agama yang dipeluknya dengan demikian Mereka memiliki budi luhur serta selalu menjadi tauladan bagi rakyatnya, hingga kerajaan Sriwijaya menjadi pusat agama Buddha Aliran Mahayana Para periagung kerajaan gemar mempertinggi ilmunya dalam segala bidang ini dibuktikan dengan didirikannya tempat-tempat perguruan tinggi dan mendatangkan maha guru-maha guru dari negeri lain Letaknya amat strategis, ialah di antara dua negara yang telah maju, yaitu India dan Tiongkok Mempunyai bandar yang langsung menuju ke kota raja yang disebutnya Bandar Muara Musi Pertahanan dengan pasukan tamtamanya yang amat kuat, terutama tamtama angkatan samuderanya Dan terciptanya pertahanan yang kuat ini, berkat dukungan dan bantuan segenap lapisan rakyat Perdagangan dengan negara-negara lain mendapat perhatian penuh dari kerajaan, dan keamanan di lautan terjamin Tamtama dan narap raja Kerajaan Negeri Tanah Milayu benar-benar merupakan pelindung rakyat Para penyeleweng dan pemeras rakyat, diberantasnya secara tegas dengan hukuman siksaan Siksaan badan yang amat berat, tanpa pilih bulu Kesejahteraan rakyatnya mendapat perhatian penuh dalam tempat yang utama Hingga mereka pada umumnya dapat hidup tenteram serta dapat menikmati penghidupan layak Dengan terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya Demikianlah urayan dan catatan sejarah dari kedua kerajaan dari Pulau Kedukan Bukit itu Tiga bulan lamanya pasukan tamtama kerajaan Agung Majapahit di bawah pimpinan yoga Kumala dan Kobar berkemah di pantai selatan pajajaran Setelah Manatu Menggung Cakrawiria datang berserta rombongan para tamtama narasan di kerajaan Aku percaya bahwa kehendak gustiku Baginda Maharaja Aditya Warman untuk menaklukan kerajaan Sriwijaya tentu akan berhasil Kata Cakrawiria sewaktu membentangkan keadaan kerajaan Sriwijaya pada yoga Kumala dan Kobar beserta para perwira dua tamtama lainnya Tentu saja apabila di dalam tubuh kita sendiri tak ada keretakan-keretakan yang menyebabkan lemahnya pasukan Kata ia selanjutnya Dengan panjang lebar Cakrawiria memberikan penjelasan-penjelasan tentang kedudukan pertahanan kerajaan Sriwijaya Serta tak lupa pula memberikan petunjuk-petunjuk yang penting berguna sebagai bekal dalam mengembang tugas selanjutnya Sebagai menggalat tamtama narasan di yang telah berpengalaman luas Ia menekankan bahwa kemenangan di Medan Yudha hanya tercapai apabila dalam tubuh pasukan tak ada keretakan Musuh akan berusaha selalu untuk dapat berselimut dalam tubuh pasukan kita Dengan melalui celah-celah keretakan-keretakan yang ada, walaupun keretakan itu nampaknya amat kecil Dan di samping keutuhan yang harus terbina baik, pun ketabahan dan tingkah laku para tamtama perseorangan merupakan hal yang menentukan pula Ini sangat penting untuk kasadari sedalam-dalamnya, kobar, kata Cakrawiria dengan tandas pada kobar Sinar pandang matanya menatap kobar dengan amat tajam, sewaktu Cakrawiria mengucapkan kata peringatan ini Dengan muka tertunduk, kobar mendengarkan tanpa menjawab sepatah katapun Mukanya merah padam sampai di ujung telinganya Lah merasa terhina akan peringatan demikian, namun karena takut ia tak berani menentangnya Kiranya tingkah laku dan sifat-sifat kobar yang kurang baik itu, telah lama pula mendapat sorotan dari tumenggung Cakrawiria Menurut keterangan selanjutnya dari Cakrawiria, ia sendiri beserta rombongan tamtama Narasandi akan berkenan pula mengantarkan bantuan pasukan itu ke Kerajaan Negeri Tanah Melayu Mewakili Gusti Senopati Manggalayuda untuk menyerahkannya Sedangkan para anggota tamtama Narasandi selanjutnya akan ditugaskan membantu terbinanya keamanan setelah nanti kota Raja Lawan dapat diduduki Semua menyambut dengan gembira demi mendengar bahwa Cakrawiria beserta rombongan para tamtama Narasandi Akan menyertai pula hingga sampai di Kerajaan Negeri Tanah Melayu Ratna Sati, Indah Kumala Wardhani, Tut Chandra dan Sampur Sekar merasa berbahagia demi mendapat tugas yang amat mulia itu Pun kesempatan untuk selalu berdekatan dengan kekasih masing-masing tentu akan mengembirakan Dan kiranya kesempatan baik ini pun tak disia, siakan oleh Beraja Semandang yang telah lama menanggung derita terkena panah Asmara Sampur Sekar Dengan sembunyi-sembunyi mereka berdua saling mengutarakan isi hati masing-masing dengan hiasan kata-kata yang sangat lirih Lain halnya dengan Yoga Kumala Di balik kegembiraan, nampak adanya rasa murung karena maksud untuk mengutarakan isi hatinya pada Tut Chandra selalu tak sampai Terhalang dengan kehadirannya Ratna Sari yang selalu mendekatinya serta menunjukkan rasa kasih dengan kemurnian hatinya Dan untuk tidak mengecewakan, Yoga Kumala terpaksa menanggapi dua remaja putri itu dengan senyum dan tawa yang terbagi Pun demi tugas yang menjadi bebannya sebagai pembimbing dan pelindung para putri Tamtama Narasandi, membuat ia selalu berlaku bijaksana Sedangkan hubungan antara indah Kumala Wardhani adiknya Klan Sontani kini bertambah lebih akrab dan mesra Sepanjang hari mereka berdua bersendau gurau dan bercakap-cakap dengan riangnya Dan ini semua menam hah meluapnya rasa benci yang telah lama terkandung dalam lubuk hati Kobar Telah berulang kali Kobar bermaksud hendak melampiaskan nafsu kebencian pada Sontani, akan Tetapi selalu gagal karena terhalang dengan adanya Yoga Kumala Sedangkan bagaimanapun Yoga Kumala adalah menjadi atasannya langsung Seandainya Yoga Kumala musuhku ini binasa, tentulah aku yang akan berkuasa, pikirnya, dan dendam kesumat Kobar yang telah lama dikandung selalu bangkit menguasai dirinya Bukankah hamat mudah bagaikan membalikan telapak tangan saja, untuk menyingkirkan Sontani dan memperistri indah Kumala Wardhani, apabila kelak ia yang berkuasa Suara bisikan iblis di telinganya Satu-satunya perwira tamtama bawahannya yang ia menaruh penuh kepercayaan untuk membantu niat jahatnya Kobar adalah berhala Tetapi disesalkan, karena kesehaktian berhala terbatas dan berada di bawah tingkatan Sontani Ia masih ingat akan kegagalan pada setengah tahun berselang, sewaktu ia mencegah perjalanan Yoga Klan Sontani di dekat desa Kasiman Ia sengaja memakai kedok pada waktu itu, agar wayahnya tak dikenal Tetapi sayang, bahwa sebelum berhasil, berhala dan seorang temannya lari meninggalkan gelanggang, karena juri melihat seorang temannya lain mati terpancung kepalanya oleh sabetan pedang Sontani Lima hari kemudian armada iring-iringan perahu layar dengan dua aja, dua aja kebesaran serta bendera keagungan gula kelapa yang berkibar megah di masing dua puncak tiang bendera Bergerak mengarungi samudera Raya Nuswantara ke arah barat laut dengan tujuan bandar Teluk Bayur Kerajaan Negeri Tanah Melayu Cuaca cerah, dan angin meniup dengan kencang Layar-layar mengembang penuh, dan mempercepat lajunya perahu-perahu ayar itu yang sedang mengarungi samudera Gelombang, gelombang ringan bergulung-gulung menggempur dinding-dinding perahu layar dengan tanpa mengenal jemuh, dan terasalah goncangan-goncangan dalam perahu dengan tiada hentinya Lima hari lima malam lamanya armada iring-iringan perahu layar yang mengangkut pasukan tamtama Kerajaan Agung Majapahit itu mengarungi samudera, dan ternyata di lautan, putra-putra Nuswantata menunjukkan kemahirannya yang dapat dibanggakan Kini armada telah sampai di Teluk Bayur dengan rapinya iring-iringan perahu-perahu layar itu memasuki bandar, serta kemudian melepas jangkar untuk berlabuh Pasukan yang dipimpin oleh Yoga Kemala dan Kobar semuanya mendarat mengiringkan tumenggung cakrawiria beserta para tamtama narasandi yang akan bertindak sebagai utusan Sri Baginda Maharaja Raja Sanegara, mewakili Gusti Senopati Manggala Yudha Adityawardana Kedatangannya disambut dengan upacara kebesaran yang amat meriah oleh para periagung berserta seluruh tamtama Kerajaan Negeri Tanah Melayu atas titah Sri Baginda Maharaja Adityawardana sendiri Pada esok harinya Sri Baginda Maharaja berkenan mengadakan paswakan paripurna secara tertutup yang dihadiliri oleh segena para manggala serta para pimpinan pasukan bantuan dari Majapahit Guna merundingkan siasat penyerangan untuk menggempur Kerajaan Sriwijaya Dalam paswakan paripurna yang berlangsung tiga hari berturut-turut dan dipimpin sendiri Sri Baginda Maharaja Adityawardana itu, Tumenggung Cakrawiria memberikan laporan tentang keadaan Kerajaan Sriwijaya pada dewasa ini serta saran-saran sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan siasat perang agar tidak mengalami kegagalan Dengan panjang lebar dipaparkan bahwa kekuatan pasukan iawan tak dapat dianggap kecil Segi-segi kelemahan lawan yang titik beratnya terletak pada kerusakan ahlak perseorangan para priagung serta sebagian besar para tamtama dan arah perajanya tak ketinggalan diutarakan pula dalam sidang paripurna itu Sedangkan keadaan alam sekitar kota Raja Sriwijaya yang dilintasi oleh banyak sungai-sungai itu menjadi perhatian pula demi menentukan siasat selanjutnya Peta bumi daerah Kerajaan Sriwijaya dibeberkan, dan segena para mangala mempelajarinya dengan saksama Pendapat masing-masing dikumpulkan serta disaring, dan akhirnya Sri Baginda Maharaja berkenan sendiri memberikan ketentuan siasatnya Jambi kota Raja yang lama dipilihnya sebagai tempat pemusatan induk pasukan Kemudian sebagian akan dikirim langsung dengan perahu-perahu layar untuk menduduki sepanjang sungai Mesuji dengan melewati selat pulau kota Kapur Dari sanalah serangan permulaan akan dimulai dan bergerak ke arah selatan mengikuti mengalirnya sungai Komering untuk selanjutnya menduduki kayu agung Serangan permulaan itu dimaksudkan sebagai pancingan untuk mengalihkan sebagian kekuatan pertahanan lawan yang berada di sepanjang sungai Musi Sebagian kekuatan pasukan lagi akan bergerak menuju haulu sungai Banyuwasin dan dari sanalah mereka mendesak ke arah Tenggara untuk langsung menyerang pertahanan lawan yang terkuat di sepanjang sungai Musi Dengan dibantu oleh sebagian pasukan lagi yang akan bergerak dari muara sungai Banyuwasin Dengan demikian kota Raja Sriwijaya diharapkan terkepung terlebih dahulu, sesaat sebelum Surat penantang perang disampaikan Setelah garis besar siasat penjerangan itu ditentukan serta difahami dengan saksama oleh para mangala dan priagung yang hadfir, maka pasukan paripurna segera dibubarkan Kini semua sibuk untuk mempersiapkan diri dalam tugas masing-masing, siaga menghadapi perang besar Gusti Tumunggung Cakrawiria kemudian dengan diantar oleh para priagung sampai di bandar Teluk Bayur, berlajar meninggalkan Pulau Kedukan Bukit menuju ke Kerajaan Agung Majapahit Sedangkan para tamtama narasandi ditinggalkannya untuk bergabung menjadi satu dengan pasukan bantuan yang dipimpin oleh Yoga Kumala Perang titik demi terbebasnya penderitaan rakyat, perang titik demi terwujudnya Keutuhan bangsa, dan sekali lagi, perang, demi kejayaan lambang sakti bendera Kesatuan Senuswantaranan Agung Senggula Kelapa Demikianlah semuajan kerajaan negeri tanah Melayu yang disematkan di dada pada tiap-tiap tamtama kerajaan yang akan melakukan perang besar-besaran Dalam titik perang suci ini, segenap tamtama yang mengembanti tahmaharaja junjungannya harus memiliki keyakinan penuh bahwa Dewa Kemenangan tentu akan berada di pihaknya Mati Di Medan Yudha adalah pahlawan bangsa yang akan dikenang sepanjang masa, serta menjadi kebanggaan para keluarga yang ditinggalkannya Demikianlah pengertian seorang tamtama Sebelum berangkat ke Medan Yudha mereka bermandi jamas dengan air bunga rampai suci Kuil-kuil dan candi-candi serta tempat-tempat suci lainnya telah penuh dengan kembang setaman dan sesajian beraneka macam dan warna Semua pendekta memanjatkan jua dan mantra-mantra, demi tercapainya kemenangan Akan tetapi perang bagi rakyat kecil adalah malapetaka, perang adalah sesuatu yang dibenci dan tak diinginkan oleh rakyat Menang ataupun kalah, rakyat akan tetap menderita karenanya Dikala itu, waktu telah lewat tengah malam Namun belum juga terdengar suara ayam berkokoh yang pertama Langit biru membentang bersih, dan berkerdipnya bintang-bintang di angkasa laksana cahaya taburan batu permata Alun-alun kota Raja Negeri Tanah Melayu kelihatan terang-benderang geperti di waktu siang teagah hari Karena pancaran sinar nyalanya lampu-lampu abor yang tak terhitung jumlahnya Suara ringkikan kuda yang beribu-ribu dan suara bercakap-cakapnya para tamtama yang tak terhitung jumlahnya Walaupun liri berkumandang mendengung bagaikan lebah dalam sarang, memecah kesunjian tengah malam itu Seakan-akan pada malam itu seluruh kota Raja dalam keadaan bangun Barisan-barisan tamtama kerajaan memenuhi alun-alun yang amat luas itu Bahkan hingga meluap keluar batas tembok, di jalan, jalan raya Semua dalam keadaan siap-siaga untuk berangkat ke Medan Yuda Panji, panji kebesaran serta lambang, lambang barisan kesatuan dan bendera sakti dui warna berkibar-kibar megah dalam barisan yang terdepan Setelah upacara pemeriksaan barisan selesai, dan segerna pasukan selesai pula memanjatkan doa pada dewata yang mabah agung untuk mohon perlindungannya Di bawah pimpinan para pendeta istana, kini pasukan besar kerajaan negeri tanah Melayu mulai bergerak meninggalkan kota Raja, ke arah Tenggara dengan tujuan kota Raja yang lama ialah Jambi Seng Senopati Manggala Yuda Bintang Minang, berkenan sendiri memimpin pasukan besar yang akan berangkat ke Medan Yuda itu Suara mengaungnya gong dipukul tiga kali dan disusul dengan tiupan seruling serta bertalunya Genderang yang memekakkan telinga, mengiringi bergeraknya pasukan besar meninggalkan kota Raja Suara gemerincingnya senjata-senjata yang bergesekan, ringgikan kuda yang sahut-menyaut Serta drap langkah kaki kuda yang gemuruh tak ada putusnya, membangunkan desa-desa yang sedang tenggelam nyenyak dalam kesunyian malam Namun para penduduk desa-desa yang dilaluinya itu, tak seorang berani menampakkan dirinya Mereka hanya mengintip dari celah-celah dinding bambu anyaman, sambil memondong dan mendekap anak-anak kecil mereka dengan penuh rasa takut karena tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya Dan di antaranya banyak pula yang gergopoh-gopoh berkemas mempersiapkan diri untuk sewaktu-waktu dapat segera lari mengungsi ke lain desa, apabila terjadi hal-hal yang tak diinginkan Bahkan ada pula yang menjumat mulut anak-anaknya sendiri, mencegah keluarnya suara tangis, sambil duduk gemetar, tak tahu apa yang harus diperbuat selanjutnya Hal itu sebenarnya tak mengherankan, karena mereka sama sekali tak mengetahui sebelumnya, bahwa hari itu kerajaannya akan memulai dengan perang besar, mengendihkan kerajaan Sriwijaya Pasukan besar yang berkekuatan tak kurang dari 15.000 tamtama bersenjata itu, bergerak melalui sebelah barat kaki Gunung Selasih, dan kini tiba di hulu Sungai Batanghari Setelah berjalan tujuh hari lamanya dengan mengikuti mengalirnya Sungai Batanghari, pasukan tiba di desa Muara Tebo yang terletak antara persimpangan Sungai Batanghari dan Muara Sungai Tebo yang mengalir menjadi satu dengan Sungai Besar Batanghari itu Sehari semalam pasukan beristirahat di dataran Muara Sungai Tebo guna memulihkan tenaga Dan setelah itu, pasukan bergerak lagi mengikuti mengalirnya Sungai Batanghari selama dua hari dua malam hingga tiba di Muara Sungai Trembesi, anak cabang dari Sungai Batanghari pula Setelah pasukan melepaskan lelah dengan berkemas semalam iamanya, kini bergerak lagi langsung menuju kota Jambi yang tak jauh lagi letaknya Pasukan berkuda mendahului memasuki Jambi untuk mempersiapkan segala sesuatu yang bertalian dengan penampungan induk pasukan besar Kerajaan Negeri Tanah Melayu itu Mendadak sontak kota Jambi menjadi ramai kembali, penuh dengan para tamtama Pertahanan Pertahanan batas kota dibangun dengan amat kokohnya, pada esok harinya para mangala dan segenap perwira-peraira tamtama merundingkan siasat penyerangan selanjutnya, sesuai garis-garis besar yang telah ditentukan Dua per tiga bagian dari induk pasukan dengan kekuatan sebanyak kira-kira 10.000 orang tamtama kemudian dipecah-pecah menjadi empat bagian Sebagian pasukan di bawah Senopati Manggalat Tamtama Samudra Damar Kerinci yang berkekuatan 3.000 tamtama mendahului berlayar menyusuri pantai ke arah Tenggara dengan melalui selat pulau kota Kapur, Bangka, untuk kemudian menuju sungai Mesuji Menyusul kemudian kobar dengan didampingi oleh Berhala dan Gumarang memimpin pasukan berkekuatan 3.000 tamtama dengan tujuan muara sungai Banjuasin, untuk kemudian menyerang pertahanan dekat kota raja yang berada di muara sungai Musi Dan bersama andungan itu, 1.000 orang tamtama mengawal Seng Senopati Muda dari Kerajaan Negeri Tanah Melayu yang bertindak sebagai utusan Sri Baginda Maharaja Aditya Warman langsung menuju ke kota Raja Sriwijaja, dengan melalui bandar muara Musi, untuk menyampaikan surat penantang perang Yoga Kemala dengan didampingi oleh Sontani dan Beraja Semandang Dei Serahi tugas memimpin pasukan berkekuatan 3.000 orang tamtama berkuda, dengan tujuan kedataran hulu sungai Banjuasin, untuk kemudian langsung menggempur pertahanan lawan yang terkuat di sepanjang sungai Musi Sedangkan induk pasukan yang tinggal berkekuatan kira-kira 5.000 orang tamtama, dimaksudkan sebagai cadangan dan akan bergerak mengikuti pasukan Yoga Kumala dalam jarak yang agak jauh untuk dapat mengambil alih serta menguasai Medan Yudha apabila pasukan Yoga Kumala mengalami kegagalan Dengan demikian maka tugas induk pasukan adalah sebagai godam terakhir Jala mantra memimpin pasukan penghubung, sedangkan para tamtama narasandi ditugaskan untuk mengikuti induk pasukan, sebagai penunjuk jalan setelah nanti dapat memasuki kota Raja Lawan, ataupun melaksanakan tugas, tugas huus apabila dipandang perlu Sementara Jambi ditinggalkan, pasukan baru yang diberangkatkan dari kota Raja diperkirakan telah tiba dan menggantikan kedudukannya, dengan tugas-tugas menyusun pertahanan demi mencegah kemungkinan gagalnya serangan serangan serta menanggulangi serangan, serangan balasan lawan Tiap, tiap pasukan yang kini mulai bergerak disertai pula dengan para penunjuk jalan yang telah mengenal dengan baik akan keadaan alam sekitarnya yang akan dilalui Berapa hari lagi kita sampai di tempat tujuan, Gusti Yoga, tiba-tiba Sontani bertanya, memecah kesunyian sambil masih berkuda di samping Yoga Kumala Ya aku sendiri belum tahu dengan pasti, jawab Yoga Kumala singkat dengan mengerutkan keningnya, serta mengusap keringat yang membasahi muka dengan lengan bajunya Sebaiknya kita berhenti sebentar di tengah hutan ini, dan panggillah segera sidirham penunjuk jalan kita yang berada di depan itu, perintah Yoga Kumala pada Sontani selanjutnya Dengan tangkas Sontani memacu kudanya untuk menyampaikan perintah Yoga Kumala pada perwira-perwira tamtama pimpinan kelompok-kelompok Agar mereka menghentikan pasukannya masing-masing, sedangkan beraja semandang tanpa diperintah lagi telah memacu kudanya untuk menyusul dirham si penunjuk jalan yang kemudian segera kembali menghadapi Yoga Kumala bersamanya Dirham berapa lama lagi kita akan sampai di hulu sungai Banyuwasin, Yoga bertanya Jika tak ada rimangan, perjalanan itu dapat ditempuh dalam waktu dua hari, Gusti Tumenggung Akan tetapi Akan tetapi apalagi, desak Yoga Kumala Berkata demikian Yoga Kumala turun dari pelana kudanya dan dikuti oleh dirham, Sontani dan Beraja Semandang untuk kemudian duduk di tanah di bawah sebuah pohon rindang di tengah hutan, setelah mana mereka menambatkan kudanya masing-masing Sambil duduk menghadapi Yoga Kumala, dirham melanjutkan bicaranya Maksud saya setelah nanti tuanku Gusti Tumenggung beserta pasukan menyeberangi Sungai Tungkal, saya hendak mendahului berkuda sampai di daerah Keluang Dan apabila keadaan di sana aman, saya akan segera kembali untuk melapor pada Gusti Daerah Keluang Daerah siapa dan di mana itu? Daerah Keluang adalah daerah perbatasan antara negeri kita dan kerajaan musuh Sedang dinamakan Keluang adalah karena daerah itu merupakan daerah yang tak bertuan Pun keadaan alam di daerah itu tak ubahnya seperti di sini Hutan berlukar Gusti Berapa jauh sungai Tungkal dari sini? Jika sekarang pasukan mulai bergerak, sebelum petang hari, tentu telah dapat melintasi sungai Tungkal Gusti Baik Sontani Beraja Semandang Perintahkan seluruh pasukan bergerak lagi ke arah utara Lus Sekarang Dan setelah petang nanti melintasi sungai Tungkal, masing-masing kelompok supaya mencari tempat untuk berkemah dalam bentuk pasukan Nagatapa Oh ya tanda seru Jangan lupa akan perubahan sandiwara untuk petang nanti serta Penjagaan keamanan Semua segera siap di atas punggung kuda masing-masing, dan pasukan bergerak maju lagi melalui hutan berlukar dan rawa-rawa Sebelum senja pasukan telah menyeberangi sungai Tungkal, dan mereka berhenti berkemah Sementara Dirham dan Sontani dengan membawa pasukan pengawal bergerak terus menyusupi hutan berlukar ke daerah Keluang untuk melihat keamanan di sekitar daerah itu Dengan didampingi oleh beraja semandang dan diiringkan pasukan pengawal, Yoga Kemala memeriksa segerna pasukan berserta perbekalannya Perwira-perwira tamtama dan segerna pimpinan kelompok-kelompok pasukan dikumpulkan, untuk menerima petunjuk-petunjuk tentang gerakan pasukan selanjutnya Pun pada mereka diperintahkan, agar kewaspadaan lebih ditingkatkan, karena pasukan kini berada tak jauh dari daerah perbatasan musuh Terkecuali para tamtama yang berjaga, pengawal pengintai dan tamtama peronda keliling, semua pasukan pada malam itu diperkenankan istirahat dalam kubu masing-masing Suasana amat sepi, dan gelap malaan yang pekat itu menambah tegangnya perasaan para tamtama yang sedang bertugas jaga Tiba-tiba terdengar suara anjing hutan melolong panjang serta menyeramkan dari tempat pengawal pengintai yang berada tinggi di atas pohon tengah hutan Dan sesaat kemudian dari kejauhan terdengar suara burung hantu menggema di malam menjelang fajar yang sunyi itu, disusul dengan suara draplangkah kuda yang kian mendekat Mereka yang datang itu adalah sontani dengan dirham berserta pengawalnya Setelah melewati tempat pengawal pengintai, mereka berjalan langsung menuju ke kemah besar di mana Yogaku malah berada Gusti Yuga Sekitar daerah Keluang Aman Sontani memberikan laporannya Baiklah Jika demikian, esok malam saya akan memerintahkan sebagian pasukan panah untuk memasuki hutan itu Dan jika ku pandang perlu, saya sendirilah yang akan memimpinnya Sekarang kau dan dirham serta para pengawalmu sebaiknya istirahat dulu, perintah Yogaku malah Tanda Bintang Bagian 4 Malam itu amat gelap Awan hitam tebal menggantung di angkasa, dan hujan rintik-kerintik pun mulai turun Suara guntur gemuruh susul menyusul dalam malam yang pekat itu, diseling dengan suara mengamparnya petir yang berkilatan menyambar-nyambar di udara Barisan tamtama pemanah yang berkuda sebanyak kira 2.100 orang di bawah pimpinan Yogaku malah sendiri itu masih saja bergerak maju dengan pesatnya, menyusuri tebing-tebing sungai Batang Harilka yang amat licin dan berliku-liku ke arah muara Mereka basah kuyuk dan sesekali ada yang jatuh terperosok karena bertekok-lekoknya serta licinnya jalan yang dilaluinya Namun pasukan berjalan terus terampak mengindahkan gengguan hujan maupun gelapnya sang malam Malam ini kita harus dapat menguasai hutan yang berada di hulu sungai Banyuwasin itu, kata Yogaku malah pada Sontani, sambil memacu kudanya Tugas ini sesungguhnya gustiku dapat menyerahkan sepenuhnya pada diri saya, jawab Sontani yang berkuda di sampingnya Pendapatmu memang benar, tetapi aku bermaksud ingin mengetahui sendiri keadaan di hutan itu Karena jika mungkin, sebelum fajar pasukan seluruhnya akan ku pindahkan ke situ Oh, begitukah maksud Gusti Yilga? Jika demikian, saya pun hanya mentaati perintah Gustiku Pembicaraan masing-masing terlalu singkat, hingga sukar untuk diikuit oleh yang mendengar akan percakapannya Kedua-duanya menunjukkan wajah yang bersungut-sungut Langkah kudanya berderap tetap, klan mereka berdua pun selalu berjajar berdampingan Disusul oleh para tamtama yang berkuda urut-urutan memanjang di belakangnya Dataran terbuka yang luas itu, kini teiyah dilaluinya hampir separuh Tiba-tiba jauh di ketinggian sebelah utara tenggara terlihat melintasnya panah api susul menyusul lungga tiga kali Dan bagaikan terhalang rintangan tinggi yang menghadang di depannya Yogaku malah mengekang talilis kudanya dengan santakan karena terperanjat Hingga si kuda berhenti seketika dengan berdiri sesaat di atas kedua kakinya belakang sambil mengeluarkan suara ringkikan Ah! Terlambat, geramnya Apa yang dimaksudkan dengan terlambat, Gusti, Sontani turut pula menghentikan langkah kudanya secara tiba-tiba Sambil bertanya dengan penuh kecemasan Sesungguhnya ia pun melihat pula adanya panah api yang berturut-turut melintasi di ketinggian jauh di sebelah tenggara itu Akan tetapi sedikitpun ia tak tahu akan arti maksudnya Dan kini tanpa mendapat penjelasan dari Yogaku malah Tiba-tiba ia mendengar desisan gumam Yogaku malah yang jelas menunjukkan rasa penjesalan Gerangan apakah yang menjadikan murkanya Gustiku ini, pikirnya Sontani, esok fajar perang terbuka sudah dimulai Cepatlah kau kembali, dan perintahkan seluruh pasukan bergerak maju Sebelum fajar kita harus dapat mengepung kota Raja Iawan dari sebelah barat Ketahuilah, bahwa panah api yang baru saja terlintas itu adalah isyarat bahwa perang telah diumumkan Dan pasukan-pasukan penyerang kita yang lain, tentu telah mengepungnya dari sebelah timur dan selatan Kini tinggal kita sendirilah yang terlambat, aku beserta pasukan panah yang ada ini akan menduduki hutan yang berada di depan kita itu Sambil menanti kedatanganmu berserta seluruh pasukan, perintah Yogaku malah dengan tegas Tiba-dua jauh di ketinggian sebelah utara tenggara terlihat melintasnya panah api susul-menyusul hingga tiga kali Dan bagaikan terhalang rintangan tinggi yang menghadang di depannya, Yogaku malah mengekang tali lis kudanya dengan sentakan karena terperanjat Seakan-akan tak ada waktu lagi untuk menjelaskan lebih lanjut Akan tetapi sebagai seorang perwira tamtama yang cerdas, Sontani cepat dapat menangkap isi perintah keseluruhannya Pun ia segera dapat menarik kesimpulan, bahwa panah api yang baru saja dilihatnya tentulah suatu isyarat dari Bupati Anomkobar Dengan tangkasnya ia memutarkan kudanya, serta memacunya, setelah mengucapkan singkat Perintah gustiku saya junjung tinggi Sementara itu Yogaku malah baserta pasukan tamtama yang berkuda berjalan terus, menyusuri Tebing-tebing sungai batang hari teka yang berkelok-kelok dan licin itu dalam kegelapan malam, dengan didampingi oleh diraham si penunjuk jalan Sepatah pun Yogaku malah tak berkata, selama ia menempuh perjalanan Mulutnya terkatu perapat, dan sebentar-sebentar sambil memacu kudanya ia mengusap air hujan yang membasahi muka dengan lengan bajunya Mengapa isyarat panah api itu munculnya dengan tiba-tiba saja, dan tak menurut ketentuan yang telah digariskan oleh rencana semula? Bukankah isyarat panah api itu seharusnya lusa malam baru akan muncul? Ataukah ada sesuatu kejadian yang tak terduga-duga, hingga terpaksa perang besar harus dimulai esok fajar? Menurut perhitungan Yoga Komala, ia beserta pasukannya telah akan tiba di hulu sungai Banyuwasin dua hari lebih cepat daripada rencana Akan tetapi kini bahkan hampir-hampir saja ia beserta pasukan menjadi terlambat Atau, mungkinkah kobar mendahului membuka serangan dari muara sungai Banyuwasin sebelah timur kota raja sesaat setelah surat penantang perang sampai di tangan musuh? Akan tetapi apabila demikian, bagaimana nasib Seng Senopati Muda yang bertugas mengantarkan surat penantang perang itu? Tentulah mereka semua menjadi tawanan musuh Ah titik itu kiranya tak mungkin, atau bocorkah rahasia siasat kita, sampai di sini Pikiran Yoga Komala menjadi kalut Jantungnya berdebar-debar penuh rasa kecemasan Ah, tak mungkin lah, ia menghibur diri sendiri Namun masih saja rasa cemasnya berkecamuk di dalam benak hatinya Mungkin terjadi sebaliknya Musuh yang memulai melanggar tata susila Yuda, dan menawannya Gusi Senopati Muda berserta seluruh pengawal yang mengantarkan surat penantang perang itu, hingga kobar terpaksa membuka serangan lebih cepat daripada rencana yang telah ditentukan pikirnya Untung saja, pasukanku telah berada tak jauh lagi dari tempat tujuan Dan sebagai orang sakti jang terlatih ia dapat dengan cepat menenangkan kembali perasaan duanya yang diliputi kekalutan itu Hujan turun semakin deras dan guntur pun masih saja menggelegar susul-menyusul dengan diselingi berkilatnya petir yang membelah kegelapan malam di angkasa Dirham Perintahkan pada tamtama barisan panah itu untuk mulai menyebar Sepertiga bagian di sayap kiri, dan yang lainnya menduduki sayap kanan, membentang hingga ujung hutan sebelah utara Perintah Yogaku malah memecah kesunyian dengan tiba-tiba, sambil memperlambat langkah kodanya Tanpa menunggu perintah untuk kedua kalinya, Dirham segera mengambil cerobong Ialah potongan bambu yang berisikan kunang-kunang sebangsa binatang dua kecil sejenis serangga yang memancarkan cahaya berkedip-kedip di waktu malam, dari dalam kantong bajunya Cerobong potongan bambu itu diacung-acungkan menghadap ke belakang, yang segera dapat dilihat terang oleh para tamtama berkuda yang mengikuti di belakangnya Sesaat cerobong bambu kunang dua itu digoyang-goyangkan, sebagai isjarat aba-aba akan gerakan pasukan selanjutnya, sesuai dengan perintah Yoga Kumala Dan kemuklian dimasukkan cerobong itu dalam kantong bajunya kembali Tak lama kemudian, dua pertiga bagian dari barisan panah yang berada di belakang itu segera memacu kudanya masing-masing untuk mendahului jalan di depan, sedangkan sepertiga bagian yang lain merapat di belakang Yoga Kumala Kini dengan tangkasnya para tamtama barisan panah itu menjelingap ke dalam hutan yang gelap Pekat Mereka menyusupi hutan dalam bentuk garis memanjang hingga sampai pada ujung sebelah Utara dengan penuh kewaspadaan Gerakan mereka amat gesit, bagaikan kucing yang sedang mencari mangsa Selain daripada suara terinjaknya ranting-ranting patah yang segera hilang tertelan oleh suara lebatnya hujan, tak terdengar lagi Tak lama kemudian terdengar suara jeritan tertahan susul, menyusul dan disusul oleh suara jatuhnya dua sosok tubuh manusia dari atas pohon yang terbanting di tanah dengan masing-masing tertancap sebatang anak panah di punggung dan kepalanya Dan setelah itu, suasana menjadi sunyi hening kembali Ternyata dalam gelap malam yang pekat itu, para tamtama barisan panah dapat pula menunjukkan kemahirannya Cepat yogaku malah melompat turun dari kudanya dan melangkah menuju ke tempat suara jatuhnya seorang pengintai musuh yang berada tak jauh di depannya dengan diikuti oleh dirham Akan tetapi, sewaktu yogaku malah melompat turun dari kudanya dan kemudian menghampiri sambil berjongkok merabah-rabah pada tubuh orang yang telah menjadi mayat itu Tiba-tiba seorang pengintai musuh berkelebat melayang turun dari dahan pohon yang berada di atasnya dan langsung menyerangnya dengan tusukan pedang Namun kiranya yogaku malah telah siap siaga pula untuk menghadapi setiap serangan yang tiba Tiba, pendengarannya yang amat tajam serta perangsang perasaan nalurinya, membuat ia tangkas Bergeraklah berguling di tanah, sambil langsung menyerang dengan totokan jari-jarinya tangan kiri yang telah mengembang tegang ke arah punggung lawan yang baru saja berpijak di tanah Tak ayal lagi, dalam satu gebrakan orang itu menjerit dan jatuh tersungkur di tanah serta menjadi lumpuh seketika Ternyata jalingan syaraf penggerak kedua kakinya telah tepat terkena serangan totokan jari-jari yogaku malah Dengan satu loncatan yogaku malah telah menangkapnya serta menyumbat mulut orang itu dengan dekapan telapak tangan kanannya Sedangkan tangan kirinya melintir lengan musuh sebelah kanan dengan cengkeraman yang amat kuat Sambil berseru mengancam, jangan bergerak dan jangan bersuara Suaranya yang pendek tertahan serta parau itu jelas mengandung perbawa daya sakti Hingga orang yang diancamnya menggigil tak berdaya Dirham Ikat orang ini rat-rat di atas punggung kudamu dan sumbatlah mulutnya Perintah yogaku malah kemudian pada dirham yang berada di belakangnya Dengan mudahnya pengintai lawan itu diringkus serta diseretnya oleh dirham dengan dibantu oleh dua orang tamtama Untuk kemudian diikat rat-rat di atas punggung kuda dengan mulutnya tersumbat Pasukan panah masih terus bergerak maju dengan serempak, menyusupi hutan ke arah timur Sementara yogaku malah dan dirham serta dua orang tamtama menunggu tawanannya di tengah-tengah hutan Tak berapa lama kemudian seorang pemimpin barisan panah yang berpangkat penatus tamtama datang menghadap pada yogaku malah Serta memberitahukan bahwa di dalam hutan sampai pada sumber hulu sungai banyu wasin itu tak nampak adanya pertahanan maupun penjagaan di dua musuh Tak mungkin. Untuk apa musuh menempatkan pengintai di sini, jika dalam hutan ini tak ada pertahanan ataupun kubu-kubu musuh Bantah yogaku malah dengan suara yang menggeram serta wajahnya bersungut-sungut Tetapi kami telah memeriksanya dengan teliti, gusti Yang ada hanya bekas-bekas api unggun yang telah basah dingin karena tersiram air hujan Dan itu pun mungkin telah sejak sore tadi ditinggalkan Dan di sekitar bekas api unggun itu, apakah tak ada tanda, tanda lain yang mencurigakan tanda seru? Koma desak yoga Kami rasa, tidak ada, gusti Keadaan sekitarnya sunyi sepi titik Aneh Sungguh aneh Coba kau korek dari mulut seorang tawanan itu Mungkin dapat menemukan keterangan dua yang penting Baik, gusti jawab penatus tamtama barisan panah itu dengan singkat Serta segera menjalankan tugasnya Hujan telah mulai berhenti Dan awan tebal hitam yang menjelimut di langit pun telah lenyap terhembus angin Kini bintang-bintang telah mulai menampakkan cahayanya Walaupun masih bersinar pudar Malam pun telah hampir larut mendekati merekahnya fajar Ternyata setelah dengan siksaan berbagai macam Dari orang tawanan itu hanya mendapatkan keterangan Bahwa pertahanan perbatasan sejak hari sore telah ditinggalkan Sedangkan tiga orang pengintai itu mendapatkan tugas Untuk mengamat-amati di sekitar hutan Dan pada fajar nanti mereka ketiga-tiga na diharuskan Kembali pada induk pasukannya yang berada di seberang sungai Banyuwasin Dekat batas Hota Raja untuk melaporkannya Tiba-tiba saja suara gemuruhnya Derap langkah kuda terdengar semakin jelas Dan regemangnya pasukan yang terdiri dari beribu-ribu tamtama berkuda Dari kejauhan di sebelah utara Nampak makin terang Seakan-akan sepanjang sungai Batang Harileka Yang menghadapkan dataran terbuka itu penuh dengan tamtama berkuda Akan tetapi bersamaan dengan datangnya pasukan Yoga Kumala Yang dipimpin oleh Beraja Semandang dan Sontani itu Terdengar pula suara gemuruh yang lebih dasyat dari barat yang tak putus-putus Ternyata pasukan musuh yang jauh lebih besar telah bergerak maju Menutup sepanjang tebing sungai Tungkal Menghadapkan ke arah pasukan Yoga Kumala yang baru saja tiba Dari jarak yang masih cukup jauh Sesaat Yoga Kumala terperanjat Melihat besarnya pasukan musuh yang kini harus dihadapinya itu Peluh dingin keluar dari jidatnya Demi menyaksikan bergeraknya pasukan lawan yang tak diduga-duga itu Ternyata bukannya ia mengepung lawan Akan tetapi kini lawanlah yang mengepung pasukannya Jelas bahwa lawan mengambil kedudukan dan bergerak dalam bentuk barisan dirada mata Atau disebutnya pula gajah bangun Demikian pula perasaan yang menguasai Sontani dan Beraja Semandang Serta para perwira-perwira tamtama lainnya Mereka hanya dapat saling berpandangan dengan mulut masing-masing Yang terkunci perasaannya diliputi oleh ketegangan yang tak terhingga Mereka diam bagaikan patung Menunggu datangnya suara perintah dari pimpinannya yang tertinggi ialah Yoga Kumala Kebimbangan segenap para perwira tamtama itu Segera dapat diketahui oleh Yoga Kumala yang tengah mengadakan pemeriksaan barisan secara sepintas lalu dengan pandang matanya yang tajam Dan sebagai seorang bupati tamtama yang memiliki kesaktian serta terlatih Yoga Kumala segera dapat menguasai kembali ketenangan pada diri pribadinya Dengan suara yang lantang dan bersikap perkasa di atas punggung kudanya Ia membangkitkan semangat joang para tamtama pasukannya yang kini nampak dalam kebimbangan itu Hai saudara, suidara segenap tamtama kerajaan negeri tanah Melayu yang kita agungkan Ketahuilah bahwa peperangan besar sesaat lagi akan segera dimulai Percayalah bahwa kemenangan pasti akan berada di pihak kita Tak usah kalian bimbang, karena melihat besarnya barisan lawan Kemenangan tidak ditentukan oleh besarnya pasukan serta ampuhnya persenjataan Akan tetapi ditentukan oleh ketabahan, keberanian, ketangkasan dan ketinggian budi pada pribadi saudara masing-masing yang tergabung dalam pasukan di bawah pimpinan saya Saya percaya sepenuhnya bahwa apa yang telah saja kemukakan itu, kini telah dimiliki oleh saudara-saudara sekalian Seorang tamtama yang mengemban tugas suci, tak akan kenal menyerah, serta pantang meninggalkan gelanggang medan, laga tanpa perintah Nah, junjunglah tinggi-tinggi titah gusti seri baginda maharaja yang kita muliakan itu Dewata yang maha agung akan menyertai kita semua Suaranya mengema penuh daya perbawa, dan jelas dapat ditangkap oleh segenap para tamtamanya Dan demi mendengar ketegasan pemimpinnya itu, semangat tempur pasukan kini menjadi menyala kembali Perintahnya kemudian, Sontani Tempatkan barisan panah pada ujung kedua saja barisan kita, dan pepusatkan inti pasukan penyerang di tengah-tengah Untuk memudahkan membuka serangan dalam bentuk gelatik neba Selanjutnya kau dan beraja semandang jangan berpisah denganku Seribu tamtama barisan panah segera terpecah menjadi dua, dan masing-masing bergerak menuju ke tempat yang telah ditentukan Suara bergeraknya pasukan dalam mengatur kedudukan barisan, gemuruh bagaikan banjir melanda Tak lama kemudian seluruh pasukan telah siap siaga di tempat kedudukan masing-masing, sesuai dengan kehendak Ilgakumala Sedangkan ia sendiri berada di tengah-tengah barisan terdepan dengan diapit-apit oleh Sontani dan beraja semandang menghadap ke arah barisan lawan yang berada jauh di sebelah timur Matanya memandang tajam ke arah barisan lawan yang nampak remang-remang membentang luas di hadapannya yang kini tengah bergerak maju dengan suaranya yang gemuruh mengumandang Pikirannya merana jauh, meraba-raba jawaban atas teka-teki yang kini sedang dihadapi Mengapa tiba-tiba pasukannya terperosok dalam perangkap musuh, sudah musnahkah seluruh pasukan kobar yang akan menyerang dari sebelah timur, hingga ia kini harus menghadapi pasukan besar lawan ini? Ataukah sengaja pasukan kobar bersembunyi sebagai siasat, untuk kemudian dapat menyerangnya dari belakang? Akan tetapi, jika demikian mengapa tak ada seorang penghubung yang datang untuk memberitahukan perubahan-perubahan siasat itu? Fajar telah merekah Jauh di sebelah timur, seng surya menampakkan separoh tubuhnya, dengan memancarkan cahayanya yang semurat jingga keemasan Dan perlahan-lahan alam pun menjadi terang-benerang Kini dua pasukan besar yang sedang bermusuhan itu bergerak maju dalam susunan bentuk barisannya masing-masing Barisan tamtama Kerajaan Negeri Tanah Melayu di bawah pimpinan Yoga Kumala yang beribu-ribu jumlahnya itu bergerak maju perlahan-lahan Laksana samudera meluap Suara ringkikan kuda yang sahut menyahut dan suara gemerincingnya senjata-senjata bercampur gaduh menjadi satu Seruling genderang bertalu-talu diiring dengan derap langkah barisan tamtama yang berkuda Panji-panji dan duaja, duaja kebesaran pasukan kerajaan, berkibar dengan megahnya Sedangkan senjata-senjata tajam, seperti tombak, lembing dan kelewang yang telah terhunus nampak seperti alang-alang yang tumbuh di padang subur Demikian pula pasukan lawan dari Kerajaan Negeri Sriwijaya, yang mengalir tak ada putusnya, bagaikan arus banjirnya sungai musih Suara gajah dan ringkikan kuda serta bergeraknya tamtama yang puluhan ribu jumlahnya, gemuruh bercampur aduk menjadi satu Berkilatnya beribu, ribu senjata tajam yang telah terhunus tertimpa oleh pancaran sinar matahari, berkilau-kilau menyilaukan pandangan Tiba-tiba pedang pusaka di tangan kanan yogaku malah berkelebat diacungkan ke depan, dan beribu-ribu tamtama, berkuda berebut ducung menyerbu iawan, bagaikan burung gelatik menebah di padang padi yang sedang menguning Bersamaan dengan gerakan serbuan para tamtama penyerang itu, barisan panah melepaskan anak panah dari busurnya laksana hujan Dan kini bagaikan benturan guntur, setelah dua pasukan itu bertemu Masing-masing gigih bertahan dan berusaha untuk membunuh lawan sebanyak-banyaknya Beradunya senjata-senjata laksana suara petir yang mengampar, dan pula diseling dengan suara jeritan ngeri susul menyusul serta ringkikan kuda ataupun suara jatuhnya korban Di mana-mana darah berkeceran, mengalir membanjir membasai bumi Debu mengepul tebal bagaikan kabur, hingga membuat gelapnya pandangan Di medan laga yang dasyat itu yogaku malah mengamuk punggung laksana banteng terluka Tiap kali pedang pusakanya berkelebat, tamtama musuh yang berada di dekatnya tentu roboh terguling di tanah dengan mandi darah Dan demkian pula sontani, beraja semandang serta para perwira tamtama kerajaan negeri tanah Melayu Mereka mengikuti jejak pemimpinnya Yoga Kemala, dengan semua yang tak mengenal surut setapak pun Beribu-ribu tamtama dari kedua belah pihak yang setia pada sumpah tamtamanya telah jatuh berguguran sebagai bunga bangsa Mereka lah pahlawan-pahlawan negerinya Di pihak lawan ternyata lebih banyak lagi jatuhnya korban dalam perang besar ini Akan tetapi karena mengandalkan besarnya pasukan yang terdiri dari puluhan ribu tamtama itu Maka pasukan kerajaan negeri Sriwijaya menggunakan siasat perangnya dengan apa yang disebut Chandra Birawa Roboh satu tumbuh sepuluh, roboh sepuluh, tumbuh seratus, roboh seratus tumbuh seribu dan seterusnya Mengalirnya barisan tamtama lawan kemedan laga bagaikan airbah Betapapun tabah dan beraninya para tamtama pasukan Yoga Kemala Niscaya akan ngeri juga, demi melihat membanjirnya lawan yang tak kunjung putus itu Tumenggung sakti Yoga Kemala Pengorbanan pasukanmu akan sia-sia belaka Lebih baik kau menyerah sebelum terlambat Ketahuilah, bahwa kita telah mengurung dari segenap penjuru dengan kekuatan yang jauh lebih besar daripada pasukanmu Tiba-tiba seorang senopati pasukan kerajaan Sriwijaya berseru lantang pada Yoga Kemala Yang sedang bertempur mati-matian di tengah kancah pertempuran melawan ratusan tamtama musuh yang mengurungnya Namun masih juga Yoga Kemala sempat menengok ke arah datangnya suara Ternyata suara itu datangnya dari seorang perwira yang sedang duduk di punggung gaya dengan dikitari oleh barisan tamtama berkuda yang amat kuat dan berlapis-lapis Melihat pakaian kebesaran yang dikenakan serta Payung kuning yang berada di atas kepalanya itu Jelas menunjukkan bahwa perwira tamtama musuh yang berseru padanya adalah seorang senopati yang memimpin pasukan lawan Ia memegang pedang terhunus di tangan kanannya, sedangkan di tangan kirinya nampak sebuah perisai baja yang berbentuk bulat selebar daun lumbu hutan Tubuhnya jangkung agak kurus, dengan kumisnya yang tebal melintang tanpa jenggot Sepasang alisnya tebal dengan kilatan pandang matu yang amat tajam Keningnya berkerut dan mengenakan ikat kepala kain sutra kuning keemasan Warna kulitnya hitam, suaranya parau, tetapi keras mengumandang serta mengandung daya perbawa Ia adalah senopati mangala yuda kerajaan negeri Sriwijaya yang bergelar gusti senopati sanggahan alam Yang terkenal sakti serta cakap dalam memimpin barisan di medan yuda Mendengar namanya dipanggil oleh seorang priagung lawan yang ia sendiri belum mengenalnya Yoga Kemala terperanjat sesaat Siapakah gerangan priagung yang memimpin pasmkan musuh itu? Dan dari manakah ia mengetahui namaku dengan jelas? Demikian sakti dan waskitakah ia, hingga mengetahui namaku tanpa bertanya terlebih dahulu? Ah tak mungkin, bantahnya sendiri dalam hati Atau seorang tamtama narasan dilawan yang amat pandai telah merembes dalam pasukanku Ini akan tetapi pertanyaan, pertanyaan dalam benak hatinya yang tak dapat dijawabnya sendiri Itu, tak sempat ia membiarkan merana lebih jauh Ia sadar, bahwa dirinya sedang berada di medan yuda yang amat dasyat Serta memerlukan pemusatan perhatian sepenuhnya Sambil membabat dengan pedang pusakannya ke arah dua orang lawan yang menjerang dari samping Serta merangkaikan gerakan serangannya dengan jurus menutup serangan lawan Ialah memutarkan pedang pusakannya Yoga Kemala menjawab seruan lawan priagung tadi dengan tak kalah lantang Haaii, priagung tamtama yang sombong Tumpaslah aku berserta pasukanku, jika kau mampu dan memiliki kesehaktian Ketahuilah, bahwa aku Yoga Kemala tak pernah mengenal kata menyerah Sebaiknya kaulah yang menyerah sebelum mengenal tajamnya pedang pusakaku Ha 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 hu ha 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 Sungguh kau seorang bupati tamtama maja pahit yang Memiliki keberanian dan sakti Sayang, kau berkepala batu Hingga tak mau melihat kenyataan yang kini sedang kau hadapi Terimalah ini Dan bersamaan dengan suara bentakan yang terakhir itu Sebatang tombak pendek meluncur bagaikan kilat ke arah dada Yoga Kemala Akan tetapi Yoga Kemala yang telah mendapat tempaan ilmu pedang sakti dari yangnya Ajengan cahaya buwana Serta bergelar jago pedang darah pajajaran itu Dengan tangkasnya memapaki meluncurnya tombak lawan dengan pedang pusakanya Sambil merendahkan badannya serta memacu Tawa terbahak-bahak terpaksa menutup mulutnya seketika Serta menggerakkan perisai bajanya yang berada di tangan kiri Untuk memapaki meluncurnya potongan tombaknya sendiri Yang mengarah tubuhnya dengan tanpa diduga-duga itu Potongan tombak terpental dan jatuh di tanah Namun ia sendiri bergeser setapak surut ke belakang Karena terkena dorongan tenaga benturan dari potongan tombak yang jatuh tertangkis oleh perisai bajanya itu Sanggahan alam terkesiap sesaat Demi merasakan serangan balasan Yoga Kemala yang Mentakjubkan itu Dalam hati ia memuji akan kesehaktian lawannya Kiranya belum pernah ia menghadapi lawan setangguh Yoga Kemala Andaikan saja ia tak berperisai baja Tentu dadanya telah tembus oleh tombaknya sendiri Akan tetapi sebagai seorang senopati Manggala Yudha yang sakti dan berpengalaman luas Sanggahan alam segera dapat menguasai ketenangannya kembali Hahaha Bagus, bagus Serunya sambil memegang kembali Pedang pusakannya yang tadi disarungkannya temiata gelarmu Jago pedang tak mengecewakan Akan tetapi, dapatkah kau menghadapi pasukanku yang beribu-ribu itu hanya dengan Mengandalkan kesehaktianmu Pikirlah masak-masak Sayang kesehaktian dan usiamu yang masih muda itu Apabila terlambat tak mau menyerah Tak perlu kau menasehati lawan Aku relamati di medan laga daripada berlaku sebagai pengecut Balas syoga kumala dengan suara teriakan nyaring yang memekakan telinga Sambil bertempur Ia ingin menerjang senopati sanggalian alam yang congkak itu Akan tetapi beratus-ratus tamtama lawan selalu merintangi di badapannya Namun setiap lawan yang berada di dekatnya Tentu roboh mandi darah untuk kemudian jatuh bergelimpangan di tanah tak bernyawa Sontani, Beraja Semandang, Dirham dan segena para perwira tamtamanya tak mau ketinggalan pula Mereka mengamuk punggung bagaikan banteng terluka Dengan semangat tempurnya yang bernyala-nyala mereka merobohkan beratus-ratus tamtama lawan yang mengurungnya Hampir sehari penuh mereka bertempur mati, matian dengan tanpa mengenal lelah Matahari telah berada di ketinggian condong ke sebelah barat Menandakan bahwa waktu telah jauh lewat siang tengah hari dan hampir senja Namun pertempuran masih saja berkobar dengan dasyatnya Sontani Seru yoga kumala sambil memutarkan pedang pusakanya serta berpaling ke arah Sontani yang berada di belakangnya